Fang Tianan memikirkannya dengan hati-hati dan mengangguk dalam diam. Pertama, Fang Tianan tidak tahu banyak tentang keluarga Dai, dia hanya mengenal beberapa anggota keluarga Dai di bintang laut. Kedua, jika keluarga Dai hanya memiliki kekuatan seperti yang dilihat Fang Tianan, maka di sebelum Delta menjadi biksu, bajak laut burung Beo Merah bisa mencegat bintang laut di Laut Ilusi dan langsung menyerang Pulau Yuan tanpa mengambil risiko apapun, bukan? Dengan kekuatan biksu Dar Luo, dan kehadiran dua pemimpin alam Raja Suci, Jasmine dan Kelte, serta cutian dan praktisi alam Raja Suci lainnya, lima orang ini saja sudah cukup untuk menyapu seluruh Dai. Rumah. Terlebih lagi, penatua Dai Kun dari keluarga Dai mengkhianati keluarga Dai. Kecuali ada pembudidaya lain yang tidak diketahui Fang Tianan yang bersembunyi di rumah keluarga Dai, atau bahkan pembudidaya yang kuat, apakah bajak laut burung Beo Merah akan takut? Tentu saja, Fang Tianan yakin bahwa satu-satunya anggota yang memiliki garis keturunan keluarga Dai adalah Delta dan Dai Jun. Pada titik ini, keluarga Dai tidak perlu berbuat curang. Dengan cara ini, masuk akal jika Dar Luo dan yang lainnya menangkap Dai Jun untuk mencegat Delta dalam upaya memeras Kung Fu Qing Tan yang sempurna dari keluarga Dai. Tuan Fang, mungkinkah ada banyak biksu yang bertempur di Pulau Hutan Mepel? Kui Mulang melihat ekspresi Fang Tianan yang berubah dan mau tidak mau bertanya dengan suara rendah, apa yang dilakukan pemimpin tim Nadai. Saat ini, bagaimana situasinya? Kui Mulang dan yang lainnya berada di level Sein. Saya hanya bisa merasakan secara kasar pergerakan di Pulau Hutan Mepel. Secara khusus, tidak ada cara untuk merasakan apakah ada pertempuran antar biksu di Pulau Hutan Mepel, atau bagaimana situasinya. Fang Tianan sendiri adalah seorang biksu, jadi dia lebih peka terhadap energi yang keluar dari pertempuran antar biksu. Begini, jumlah biksu di Pulau Hutan Mepel pasti tidak sedikit. Fang Tianan mempertimbangkan, dikatakan. Dalam situasi saat ini, para biksu di sekitar Pulau Gantung, apakah mereka terkait dengan keluarga Dai atau bajak laut Red Parrot, pasti ingin mencari tahu apa yang terjadi, bukan? Kui Mulang mengangguk. Tetapi, orang yang benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran itu, selain Nona Delta, adalah biksu lain. Fang Tianan mendecakan sudut mulutnya dan berkata, Beku ini, dari kekuatan mana dia berasal, saya tidak tahu, saya mengerti. Konsep artistiknya sama dengan Miss Delta. Selain itu, efektivitas pertarungan melawan-lawan sepertinya tidak kalah dengan Miss Delta. Begitukah, Kui Mulang mendengar ini dan berpikir. Entah dia adalah seorang biksu di alam Raja Suci tingkat menengah yang telah melatih keterampilan tingkat kuning, atau dia adalah seorang biksu di alam Raja Suci tahap awal yang telah melatih keterampilan tingkat suan seperti pemimpin Dai, menambahkan, jika tidak, itu tidak akan terjadi. Adegan dengan kekuatan yang setara akan muncul. Dilihat dari induksi Fang Tianan, pada awalnya momentum Delta seperti pelangi, bergerak maju. Anggota biasa bajak laut burung Beo Merah tentu saja tidak akan menjadi musuh Delta dengan satu gerakan. Namun, tiba-tiba, momentum Delta selalu melayang di satu tempat, dan tidak ada cara untuk terburu-buru. Kemudian muncul momentum lain yang cukup untuk menyaingi Delta. Spekulasi Fang Tianan bukannya tanpa tujuan. Ketika kekuatan terkuat keluarga Dai, Delta, ditahan, kecepatan serangan seluruh keluarga Dai pasti melambat. Situasi kebuntuan Ta'ayal membuat keributan di Pulau Hutan Maple semakin dahsyat. Bahkan Fang Tianan dan yang lainnya dapat dengan jelas mendengar suara benturan senjata di Pulau Yuan. Tianan, kami benar-benar tidak ingin pergi melihatnya. Tang Yan memandang Fang Tianan dengan heran dan bertanya, jika kami benar-benar tidak bisa menyerang, kami masih bisa membantu, dalam kaitannya dengan bajak laut. Tang Yan secara alami memiliki kesan yang lebih baik terhadap keluarga Dai, belum lagi Tang Yan dan yang lainnya masih tinggal di rumah keluarga Dai saat ini. Untuk saat ini, hal itu tidak perlu. Fang Tianan mengerutkan bibirnya dan berkata, jika perlu, pamanmu seharusnya sudah ada di sini sekarang dan pasti sudah bersama kita sejak lama. Benar, Kui Mulang juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan saat ini, sekarang, bahkan para biksu yang bertarung melawan tim Dai tidak dapat mengetahui kekuatan mana yang mereka miliki. Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak bergegas dan melihat dengan mata kepala sendiri? Zhang Bichen bertanya dengan bingung, bagaimanapun, ada banyak pembudidaya yang mengawasi di Pulau Hutan Maple saat ini, seharusnya tidak ada kritik apapun jika kamu tidak berpartisipasi dalam pertempuran, kan? Sulit untuk mengatakannya. Xiaomu menyela dari samping dan berkata, Saat kita turun dari bintang laut, kita akan menarik perhatian pasukan lain di Pulau Gantung, atau tidak, anggota bajak laut burung Beo Merah akan menganggap kita sebagai anggota keluarga Dai. Jika saatnya tiba, kita tidak bisa menahan diri untuk tidak dipukuli, bukan? Lupakan saja. Zhang Bichen merenung sejenak dan berkata tanpa daya, saya tidak tahu berapa lama pertempuran ini akan berlangsung. Untuk sesaat, bahkan Fang Tianan dan Kui Mulang merasa sedikit tertekan. Sedangkan untuk pertarungan antara keluarga Dai dan bajak laut Red Parrot, yang paling kritis adalah melihat pertarungan antara Delta dan Biksu yang tiba-tiba muncul. Jika Delta bisa menang, keluarga Dai bisa memanfaatkan situasi ini dan mengambil alih seluruh Pulau Hutan Maple jika mereka siap. Setelah Delta dikalahkan, meskipun anggota keluarga Dai lainnya menyerang dan menduduki lebih banyak wilayah, apa gunanya? Dari sudut pandang Fang Tianan, dia tentu berharap Delta bisa menang secepatnya. Faktanya, dengan perhatian Fang Tianan dan lainnya, perang di Pulau Hutan Maple masih terus berlanjut, secara bertahap meluas ke seluruh Pulau Hutan Maple, dan tampaknya belum meredah sama sekali karena tertutupnya malam. Pertarungan antar Biksu yang diperhatikan Fang Tianan juga berlangsung lama. Tiba-tiba, saat langit semakin cerah, Biksu yang berperang melawan Delta tiba-tiba meninggalkan Pulau Hutan Maple. Dia tidak menuju Pulau Yuan atau Pulau Suankong, melainkan menuju pulau yang jauh dari Pulau Gantung. Pada saat yang sama, Delta tidak terus mengandalkan budidayanya sebagai Biksu, tetapi pergi melawan anggota Bajak Laut Burung Beo Merah, dan tiba-tiba menahan momentumnya. Suara pertempuran di Pulau Hutan Maple terus berlanjut hingga langit menjadi gelap, dan masih terjadi konfrontasi yang tersebar. Di beberapa pulau dekat Pulau Maple, akan terjadi keributan dari waktu ke waktu. Fang Tianan bertanya-tanya apa yang terjadi setelah para anggota Bajak Laut Burung Beo Merah melarikan diri satu demi satu ketika mereka melihat bahwa kekalahan tidak dapat dihindari. Fang Tianan melirik ketiga putri Tang Yan, Kui Mulang dan Xiaomu di sampingnya. Tepat ketika dia hendak kembali beristirahat, beberapa pelayan dari keluarga Dai sangat bertanggung jawab dan membawakan sarapan. Hal ini membuat Fang Tianan dan yang lainnya merasa lebih diidentifikasikan dengan keluarga Dai. Setidaknya, saat Delta merebut Pulau Hutan Maple, dia tidak melupakan orang-orang seperti Fang Tianan. Kemudian, saat matahari terbit, Fang Tianan akhirnya melihat Delta, dengan ekspresi lelah di wajahnya, namun ia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Kalau dipikir-pikir, bahkan merebut Pulau Hutan Maple akan menjadi peluang bagi kebangkitan keluarga Dai. Aku membuatmu tertawa tadi malam. Delta pertama-tama tersenyum pada Fang Tianan, lalu memandang ketiga putri Tang Yan, Kui Mulang dan Xiaomu, kalian sepertinya tidak boleh istirahat. Petik 2. Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Kui Mulang berkata cepat, dibandingkan dengan pemimpin Dai, sedikit dari kita cukup bagus. Benar, benar. Xiaomu juga setuju, meskipun tidak mungkin untuk tertidur setelah malam yang berisik, kamu masih bisa merasakan seluruh tubuhmu penuh kekuatan. Itu bagus. Delta mengangguk ke arah Kui Mulang dan Xiaomu, lalu memandang Fang Tianan dan bertanya, saya tidak tahu, apa rencana Tuan Fang hari ini. Jika memungkinkan, ayo kita pergi ke Pulau Gantung dulu. Fang Tianan berkata sambil berpikir, adapun nona Dai, dia pasti sangat sibuk dalam dua hari terakhir ini, kan? Kalau begitu, apakah kamu membutuhkan pamanmu untuk menemanimu? Delta berpikir sejenak dan menyadari bahwa Pulau Maplewut memang tidak dapat dipisahkan darinya, jadi dia setuju dan berkata, jika hanya kalian berempat, pasti akan ada masalah. Tempat yang tidak nyaman. Di mana kalian berdua, Fang Tianan memandang Kui Mulang dan Xiaomu. Senang rasanya berbelanja di Pulau Gantung. Kui Mulang menganggup kepada Fang Tianan dengan sadar dan berkata, sudah beberapa bulan sejak kita meninggalkan Pulau Gantung. Saya tidak tahu, tapi ada beberapa perubahan, mengetahuinya. Itu tidak pantas untuk orang seperti aku dan Xiaomu. Tidak apa-apa. Mendengar ini, Delta tersenyum tipis, seolah ingin menghilangkan semua kelelahan di wajahnya. Dengan kakak Kui dan Xiaomu menemani mereka, pamanmu tidak perlu mengikuti mereka. Ayo pergi bersama. Nanti aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu ke Pulau Gantung. Kamu bisa naik perahu kembali di malam hari. Setelah jeda, Delta sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata kepada Fang Tianan, Ngomong-ngomong, Tuan Fang, silakan ikut saya jalan-jalan di malam hari. Saat dia berbicara, Delta melirik ke timur. Fang Tianan tidak bisa membantu tetapi matanya berbinar ketika dia mendengar ini, dan dia merasa sedikit jernih di dalam hatinya. Dia diam-diam menganggup ke Delta. Setelah menginjakan kaki di Pulau Gantung lagi, Fang Tianan merasa tidak terlalu mengeluh dan sedikit lebih membumi di dalam hatinya. Apalagi jika melihat orang-orang yang datang dan pergi di jalan, nampaknya hanya di antara pejalan kaki yang lewat, Fang Tianan bisa merasakan bahwa dirinya telah menyatu sepenuhnya dengan kehidupan benua Tian Sheng. Ayo, 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 ayo ke sini dan lihat, Kui mulang memimpin rombongan orang itu, memandu arah. Fang Tianan mendonga dan melihat bahwa itu adalah toko yang menjual bulu monster atau bahan lainnya. Dekorasi seluruh toko tidak jauh berbeda dengan toko-toko lain di jalan, hanya saja di salah satu sisi pintu digantungkan bendera hitam bergambar serigala. Toko ini adalah toko yang dihormati sepanjang waktu di Pulau Gantung. Xiaomu menjelaskan dengan suara rendah di samping Fang Tianan, bahkan di benua Tian Sheng, toko ini memiliki reputasi tertentu. Oh, mata Fang Tianan berbinar dan dia berkata, tidakkah menurutmu ini adalah cabang di Pulau Gantung? He he, Xiaomu tersenyum dan berkata, itu benar. Kalau tidak, bagaimana konferensi perdagangan di Pulau Gantung bisa menjadi sensasi seperti itu? Justru karena orang-orang di benua Tian Sheng ini, toko, atau mungkin dengan-dengan bantuan kekuatan, skala konferensi perdagangan di Pulau Gantung akan menjadi semakin besar, dan akan semakin berpengaruh. Pada saat itu, tidak hanya kita para petani yang tinggal di Pulau Gantung yang akan berpartisipasi beberapa kekuatan di sepanjang pantai benua Tian Sheng akan mengirim anggotanya untuk datang ke sini untuk melihat. Kalau begitu, mari kita lihat kekuatan toko ini dulu. Tang Yan menggemakan kata-kata Xiaomu dan berkata, menurutku kamu dan Kui Mulang langsung memilih toko seperti itu. Bukan tanpa alasan, kan? Itu wajar. Sudut mulut Xiaomu sedikit bangga. Apa alasan lain yang mungkin ada? Zhang Bichen berkata di sampingnya, bukankah hanya karena di hutan ilusi, sementara Nona Dai tidak memperhatikan, kedua orang ini meninggalkan beberapa hal baik dan ingin mendapatkannya singkirkan mereka sesegera mungkin. Set, Xiaomu tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Zhang Bichen. Kemudian, Fang Tianan dan yang lainnya mengikuti Kui Mulang ke dalam toko. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Hei, kalian berdua. Aku sudah lama tidak bertemu kalian. Kudengar kalian mengikuti nyonya keluarga Dai ke hutan ilusi. Kelihatannya tempat yang menakjubkan. Penjaga toko adalah Apria Parubaya, dengan perut gendut dan senyuman di wajahnya membuat orang sekilas merasa seperti Filistin. Namun, bukankah orang seperti itu cocok menjadi penjaga toko? Rumor ini sudah sampai ke telingamu, penjaga toko Wang. Melihat pihak lain berbicara langsung pada intinya, Kui Mulang tidak ragu-ragu dan langsung berkata dengan nada menggoda, sepertinya akhir-akhir ini, penjaga toko Wang, itu pasti sebuah kekacauan. Tidak mungkin. Penjaga toko Wang diam-diam melihat ke arah Fang Tianan dan mereka berempat, lalu menjawab, itu saja. Setiap hari, saya mengandalkan kalian untuk datang dan mendukung adegan itu. Tidak, maksudku, Lao Wang, aku berharap dapat menghasilkan banyak uang ketika aku datang ke sini. Kui Mulang berkata dengan cepat, seperti yang kamu katakan, aku selalu merasa sedikit kedinginan. Oh, penjaga toko Wang mendengar kata-kata itu, tetapi senyuman di wajahnya menjadi lebih intens, dan seluruh wajahnya tampak dipenuhi lemak. Pantas saja aku bangun pagi-pagi hari ini dan merasakan perasaan yang begitu kuat. Aku belum selesai, aku turut prihatin mendengar ada tamu terhormat yang datang. Lewat sini, silakan. Sambil berkata demikian, penjaga toko Wang mengulurkan tangannya dan membawa Kui Mulang dan yang lainnya ke ruang samping toko. Kui Mulang dan Xiaomu mengikuti di belakang penjaga toko Wang, sementara Fang Tianan dan empat lainnya tertinggal di belakang. Sebelum mendekati ruang samping, Fang Tianan melihat seluruh toko secara umum. Ada banyak bulu dan tulang monster di rak, tetapi Fang Tianan jarang mengetahuinya. Namun, dapat dirasakan bahwa ada banyak jenis barang tersebut. Kalau dipikir-pikir, ada bulu dari berbagai jenis monster. Selain itu, di seluruh toko, selain penjaga toko Wang, ada empat petugas yang sedang mengemas barang. Dan Fang Tianan bukan satu-satunya yang menunggu di toko. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Di ruang samping, semuanya tampak sangat rapi. Di tengah ruangan, ada meja besar yang bersih dan bersih. Ada banyak kursi dan meja kopi di sekelilingi, dan Fang Tianan serta yang lainnya sedang duduk di kursi ini saat ini. Bagaimana kabarmu? Penjaga toko Wang baru saja duduk. Setelah seorang pelayan membawakan teh, dia langsung bertanya sebelum mulai minum, jika kamu punya sesuatu yang enak, tolong segera keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Wang tua, kapan kamu menjadi begitu cemas? Kui mulang menyesap tehnya sebelum melanjutkan, ini tidak seperti gayamu. Kita semua adalah kenalan lama, mengapa kamu membicarakan hal ini? Wajah penjaga toko Wang masih penuh senyuman, sejujurnya, sekarang konferensi perdagangan telah tiba, toko Chang Yu kami belum menerima apapun, hal yang baik, saya hanya berharap untuk memperjuangkannya dalam beberapa hari terakhir. Ya, kamu hebat. Kui mulang sama sekali tidak mempercayai kata-kata penjaga toko Wang, jika memang ada sesuatu yang layak untuk level tersebut, kamu juga mengatakan bahwa konferensi perdagangan sudah dekat, mengapa saya tidak mengambil tindakan saja? konferensi perdagangan, apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak bisa mengatakan itu. Penjaga toko Wang menganalisis dan berkata, jika Anda pergi ke konferensi perdagangan sendirian untuk berdagang dan membuang waktu, Anda mungkin tidak dapat menukar barang-barang baik yang Anda nantikan, berbeda jika Anda berdagang dengan toko kami. Maka Anda dapat menghemat waktu dalam mendirikan kios, dan Anda dapat menemukan apapun yang Anda inginkan. Saat dia mengatakan ini, penjaga toko Wang menatap Kui mulang dan berkata, kamu mengerti, saya juga mengerti. Fang Tianan mau tidak mau saling memandang dengan Tang Yan dan ketiga gadis itu, dan mereka bisa merasakan bahwa Kui mulang akrab dengan penjaga toko. Namun, penjaga toko Wang tidak menanyakan identitas orang lain kepada Fang Tianan, dan Fang Tianan dengan senang hati tidak perlu menjelaskannya. Dalam hati Fang Tianan, dia sangat yakin bahwa penjaga toko Wang pasti tahu bahwa dia dan kelompoknya mengikuti delta dari bintang laut. Sebagai penjaga toko Chang Yu, jika dia tidak memiliki saluran informasi ini, dia akan dianggap sebagai merek yang dihormati waktu di Pulau Suankong. Seperti yang dikatakan penjaga toko Wang, jika kultifator biasa seperti Kui mulang dan Xiaomu benar-benar ingin mendapatkan sesuatu dari konferensi perdagangan dan menghabiskan cukup waktu mencari bahan yang cocok untuk mereka selama konferensi perdagangan, itu sudah pasti. Ada dua jenis transaksi yang dapat dilakukan pada konferensi perdagangan. Pertama, tentu saja Anda menyukai suatu barang tertentu dan kemudian mengajukan penawaran untuk mendapatkannya. Namun, transaksi semacam itu memiliki batasan tertentu. Artinya, barang apapun jenis ini tidak akan terlalu tinggi nilainya. Kedua, untuk barang-barang yang relatif berharga, atau bahannya sendiri relatif langka, baik praktisi yang mendirikan kios atau toko yang menjualnya, semuanya akan menunjukkan bahwa barang-barang tersebut perlu ditukar. Sederhananya, barang-barang ini memerlukan barang tertentu untuk ditukar. Adapun barang apa yang dibutuhkan untuk penukaran, tergantung kebudewa penjual. Terkadang, itu berupa material dengan level yang sama, dan terkadang, itu berupa ramuan, senjata, dan bahkan barang sampingan lainnya. Namun dibandingkan dengan praktisi di alam suci seperti Kui Mulang dan Xiaomu, sebagian besar materi yang mereka cari termasuk dalam kategori pertama. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa penjaga toko uang secara langsung menjelaskan bahwa Kui Mulang bisa menukarkan barang ke toko Changyu terlebih dahulu. Jika memungkinkan, Changyu sendiri dapat memberi Kui Mulang dan Xiaomu banyak materi yang mereka nantikan. Mengapa pergi ke konferensi perdagangan untuk mencari dan bertukar? Konferensi perdagangan di Pulau Gantung tidak lebih dari acara komunikasi berskala besar antar petani. Fokus sebenarnya terletak pada pelelangan para biksu. Bunyi bang-bang-bang. Hasil panen itulah yang dikeluarkan Kui Mulang dari tas penyimpanannya. Terlepas dari kapasitas tas penyimpanannya, ketika Kui Mulang mengeluarkan beberapa bulu atau anggota tubuh monster yang dia basmi di hutan ilusi dan meletakkan semuanya di atas meja, dia masih merasa itu akan membuat orang merasa terkejut. Khususnya, banyak dari mereka yang masih memiliki noda darah. Bau darah yang kaya benar-benar membuat Fang Tianan tiba-tiba merasa seperti kembali ke hutan ilusi. Tubuh gemuk penjaga toko Wang segera datang ke tepi meja dan mengamatinya dengan cermat. Sambil melihatnya, dia dengan santai mengatakan bahan dan nilai dari barang-barang ini kulit rusa dan cerpelai bagus, relatif lengkap, itu dianggap menjadi kualitas tertinggi di antara kulit monster tingkat 6. Hei, ini tanduk binatang bertanduk 7. Kenapa hanya ada 4? Jika ke-7 bisa dikumpulkan, nilainya tidak akan kurang dari inti dari monster tingkat ke-7. Hampir kemanapun pandangan penjaga toko Wang tertuju, kata-kata penjelasan spesifik akan keluar dari mulut penjaga toko Wang. Kui Mulang dan Xiaomu tentu saja tidak terkejut. Fang Tianan dan empat orang lainnya mendengarkan dengan penuh minat dan memperoleh banyak pengetahuan. Meskipun sebagian besar hasil panen Kui Mulang diperoleh dari monster tingkat ke-6, dan kadang-kadang beberapa monster tingkat ke-7 muncul, Fang Tianan dan empat lainnya tidak mengetahui nama monster tersebut sebelumnya. Analisis penjaga toko Wang membantu Fang Tianan dan yang lainnya menghafal banyak istilah tentang monster. Mengikuti presiden Kui Mulang, Xiaomu mengikutinya dan mengeluarkan banyak bahan dari tas penyimpanannya. Dari segi kuantitas memang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang dibawa Kui Mulang, namun dari segi jenis, yang didapat sangat mirip. Penjaga toko Wang melihatnya dan tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, Xiaomu pergi ke hutan ilusi untuk berlatih bersama Kui Mulang, bukan? Fang Tianan bahkan berpikir bahwa Delta dari keluarga Dai pun tahu betul di dalam hatinya bahwa Kui Mulang dan Xiaomu telah memperoleh banyak informasi secara pribadi. Bagaimanapun, Kui Mulang dan Xiaomu hanyalah anggota keluarga Dai, bukan orang seperti mudaomu yang benar-benar milik keluarga Dai. Hei, rumput pencari salju ini sangat langka. Penjaga toko Wang terus mengamati barang-barang yang diambil Xiaomu. Tiba-tiba, dia berkata dengan terkejut, ini memang tempat seperti hutan ilusi, di daerah berbahaya lainnya, Anda tidak akan dapat menemukan rumput pencari salju sama sekali. Benda ini sangat langka bahkan di hutan ilusi. Xiaomu menganggup dan menambahkan, ini dianggap sebagai spesialisasi hutan ilusi. Ya, penjaga toko Wang juga setuju, tanpa menyangkal niat Xiaomu. Dia menatap rumput salju yang hanya memiliki empat daun dan berkata, satu-satunya yang disayangkan adalah rumput salju ini masih jauh dari matang. Masih ada waktu, jika kita bisa menunggu, agar daun bagian atas mekar sempurna dan menghasilkan tujuh helai daun, nilainya sungguh tak ternilai. Mendengar ini, Xiaomu hanya bisa memutar matanya. Jika penjaga toko Wang tertarik, Anda dapat memilih waktu untuk pergi ke hutan ilusi lain kali, dan kemudian menunggu di sana hingga rumput pencari salju matang dalam pelajaran ini. Bagi saya, saya tidak memiliki kesempatan itu bagaimanapun. Hei, bercanda, bercanda. Penjaga toko Wang tersenyum cepat dan berkata, saya hanya mengucapkan beberapa patah kata secara belak-belakan. Saya tidak bermaksud menurunkan harga dengan sengaja. Meskipun harganya empat daun rumput salju. Sambil berbicara, penjaga toko Wang masih membelai perutnya yang buncit. Sebentar, Fang Tianan dan yang lainnya semua merasakan senyuman. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Ayo kita lakukan, saya sudah melihatnya dan saya mengetahuinya dengan baik. Semuanya adalah bahan yang bagus, terutama banyak bulu, tumbuhan dan sejenisnya, yang jarang ditemukan di tempat lain, merenung dan berkata, aku hanya tidak tahu, apa yang ingin kalian berdua tukarkan dari Chang Realem kita kali ini. Barter, Fang Tianan bergumam diam-diam di dalam hatinya. Kui Mulang dan Xiao Musaling berpandangan dan segera melaporkan banyak hal kepada penjaga toko Wang tanpa ragu-ragu. Ekspresi wajah penjaga toko Wang akan berubah segera setelah dia mendengar sepatah katapun. Hal yang sama berlaku untuk Fang Tianan. Dibandingkan dengan penjaga toko Wang, fluktuasi batin Fang Tianan bahkan lebih besar. Penjaga toko Wang mungkin dengan cepat menghitung nilai yang dibutuhkan Kui Mulang dan Xiao Mu, tetapi Fang Tianan telah mendengar bahwa yang paling dibutuhkan Kui Mulang dan Xiao Mu adalah pil. Tidak ada keraguan bahwa Kui Mulang dan Xiao Mu adalah praktisi alam suci. Namun, Fang Tianan menyadari bahwa sebagian besar ramuan yang dibutuhkan oleh Kui Mulang dan Xiao Mu adalah ramuan tingkat 6, dan kadang-kadang ramuan tingkat kelima muncul. Mungkinkah dikatakan bahwa para kultifator di alam suci semuanya menggunakan ramuan tingkat menengah? Fang Tianan sedikit bingung, atau apakah ramuan yang ditukarkan Kui Mulang dan Xiao Mu saat ini bukan untuk disiapkan sendiri? Petik 2. Selain ramuan, nama beberapa bahan juga akan muncul di mulut Kui Mulang dan Xiao Mu. Meskipun Fang Tianan tidak mengetahui nama bahan-bahan tersebut, hal itu tidak menghalangi Fang Tianan untuk menyimpulkan dari namanya bahwa bahan-bahan tersebut digunakan untuk memurnikan senjata. Lagi pula, efek item yang sesuai dengan nama seperti biji tertentu lebih cenderung terkait dengan senjata. Hanya itu, penjaga toko Wang bertanya setelah Kui Mulang dan Xiao Mu sudah tenang. Kui Mulang dan Xiao Mu menggelengkan kepala sedikit. Yah, dari segi nilai, tidak ada masalah. Sebaliknya, item yang kalian berdua berikan masih sedikit berlebihan. Penjaga toko Wang tampak mengerutkan kening, Tapi, pada ramuan roh air tingkat 6, di toko kami, saya tidak bisa mengeluarkannya untuk saat ini, tetapi beberapa ramuan dan bahan lainnya dapat segera diberikan. Bukankah mungkin dengan kekuatan Chang Yu Mu, kamu tidak bisa memberikan ramuan air? Kui Mulang menatap penjaga toko Wang dengan heran. Bukannya kamu tidak tahu pasarnya. Bagaimana bisa begitu mudah mengumpulkan ramuan tingkat 6 ini? Penjaga toko Wang berkata tanpa daya, Dengan kekuatan Chang Yu kami, jenis dan jumlah ramuan yang tersedia, Anda sudah menjadi pemimpin di Pulau Gantung. Saya berani mengatakan dengan sepenuh hati bahwa setelah Anda meninggalkan gerbang Chang Yu dan pergi ke toko lain, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan pil sebanyak yang kami miliki di sini. Oke, tampaknya menyadari bahwa perkataan penjaga toko Wang sangat relevan, Kui Mulang berpikir sejenak dan kemudian bertanya, Lalu kapan kita bisa mendapatkan pil roh air? Setelah konferensi perdagangan, penjaga toko Wang menjawab dengan cepat. Sudah terlambat, Kui Mulang mengerucutkan bibirnya, Merenung sejenak, dan berkata, Ubah ke inti monster atribut air tingkat 6. Tentu, penjaga toko Wang mengangguk. Saat berikutnya, penjaga toko Wang memanggil beberapa pegawai di toko. Beberapa mulai mengemas barang-barang yang dibawa Kui Mulang dan Xiaomu, Sementara yang lain pergi untuk mengambil apa yang dibutuhkan Kui Mulang dan Xiaomu. Seluruh proses transaksi tampak bersih dan rapi, tanpa ada kecerobohan. Terlebih lagi, setelah Kui Mulang dan Xiaomu menerima ramuan dan bahan-bahan tersebut, Penjaga toko Wang masih tersenyum, mengambil tas dari petugas, Membagikannya, dan berkata, Saya akan memberikan sisa saldo, mengubahnya menjadi kristal, dan menyerahkannya padamu. Bawa ke sini, Kui Mulang mengambil tas itu dengan satu tangan dan berkata, Kami sudah menjadi pelanggan lama, jadi kami masih memiliki sedikit kepercayaan. Jika tidak, kami tidak akan berbisnis dengan Anda. Hei hei, pahami saja, tidak apa-apa. Wajah penjaga toko Wang masih penuh senyuman. Ngomong-ngomong, kalian perlu mengubah sesuatu di sini. Setelah transaksi selesai, Kui Mulang memandang Fang Tianan dan mereka berempat masih duduk diam di kursi masing-masing, Dan mau tidak mau berbicara, jika perlu, penjaga toko Wang cukup bisa diandalkan. Ya, ya, penjaga toko Wang berkata setuju, Tujuan dari toko Chang Yu kami adalah untuk merawat anak-anak tanpa penindasan, Dan harga yang kami tawarkan jelas merupakan yang paling menguntungkan di industri ini. Kita berempat, lupakan saja. Fang Tianan memandang Kui Mulang dan penjaga toko Wang, Menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, Jika ada kebudewa di masa depan, saya pasti akan datang ke Chang Yu untuk melihat-lihat. Apapun yang terjadi, apakah itu juga rekomendasimu, Kui Mulang? Ya, Kui Mulang hanya bertanya di bawah tatapan penjaga toko Wang. Jika tidak, apakah Fang Tianan akan berbisnis di sini tidak ada hubungannya dengan dia? Kalau begitu, penjaga toko Wang, berapa banyak dari kita di sana? Kita masih harus berbelanja di tempat lain, Sekarang yang kedua keluar dan bertanggung jawab untuk memimpin. Haha, kalian, ayo pelan-pelan. Jika kalian punya waktu, kalian bisa datang dan duduk di sini. Penjaga toko Wang ada di belakang, Mengantar Fang Tianan dan kelompoknya keluar dari toko Chang Yu. Ketika Fang Tianan dan rombongannya menghilang ke jalan, Mata penjaga toko Wang mengungkapkan sedikit pemikiran sebelum dia kembali ke toko. Adapun Fang Tianan dan empat orang lainnya yang berjalan di jalan, Mereka tidak terlalu memperhatikan toko-toko dan lingkungan di kedua sisi jalan. Fang Tianan menunjuk ke Tang Yan dengan matanya. Tang Yan segera mengerti. Siaomu, bisakah kultifator biasa sepertimu menyimpan beberapa materi untuk dirimu sendiri saat kamu dipekerjakan? Tang Yan bertanya pada Siaomu sambil berjalan. Oke, Siaomu menganggup dan berkata, Selama itu tidak menunda misi majikan, Kamu bisa mendapatkan beberapa keuntungan untuk dirimu sendiri. Faktanya, jika kita berada di hutan ilusi dan bertindak bersama ketua tim Dai, Lalu, apapun jenis panennya, itu milik keluarga Dai. Dan jika saudara Kui dan saya bertindak sendiri, Kami dapat menangani semua hasil panen secara mandiri. Oh, Tang Yan berkata dia mengerti, Kalau begitu kamu pergi ke toko Chang Yu karena kamu kenal dengan penjaga toko di sini. Ini tidak terlalu familiar. Siaomu berkata, Tampak sedikit malu, Ini terutama toko Chang Yu, yang memiliki reputasi baik di Pulau Suankong, Terutama di kalangan petani biasa kita. Oleh karena itu, sebagian besar petani biasa kami suka menukarnya di Chang Yu. Tidak heran kamu hanya mengeluarkan barang-barang itu tanpa menanyakan harganya sebelumnya. Tang Yan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya ini hanya satu aspek. Kui mulang di sampingnya menjelaskan, Yang lebih penting, ramuan yang disimpan di toko Chang Yu bermacam-macam jenis dan jumlahnya, Dan kualitasnya cukup bagus. Sebaliknya, jika Anda pergi ke yang lain, Toko untuk menebusnya, Penilaian barangnya mungkin lebih tinggi, Tetapi kualitas ramuan yang ditebus belum tentu terjamin. Ramuan, Mata Tang Yan berbinar dan dia bertanya, Saya dapat memahami perbedaan kualitasnya, Tetapi sebagai praktisi tingkat suci, Mengapa Anda tidak menukarkan ramuan tingkat ketujuh? Jumlah ramuan tingkat ketujuh benar-benar terlalu sedikit. Kui mulang berkata dengan prihatin, Kami para praktisi tingkat suci pasti dapat meminum ramuan tingkat ketujuh, Tetapi dibandingkan dengan ramuan tingkat enam, Dalam hal ramuan, Harganya akan lebih murah. Selain itu, Pada titik ini, Kui mulang melirik Tang Yan dengan aneh dan melanjutkan, Kecuali beberapa jenis ramuan tingkat ketujuh tertentu, Dalam hal kinerja biaya, Apakah ada ramuan berkualitas lebih tinggi daripada ramuan tingkat enam? Apakah lebih baik memiliki ramuan tingkat enam? Tang Yan memandang Fang Tianan saat dia berbicara. Saya pikir ini memang alasannya. Fang Tianan bergumam setelah mendengar ini, Dan berkata, Dalam hal perbandingan antara obat mujarab dan kekuatan kultifator, Ramuan tingkat ketujuh berhubungan dengan alam suci, Tetapi orang suci alam adalah periode waktu yang paling penting, Yang merupakan tahap akhir dari alam suci, Dan bahkan alam puncak. Sederhananya, Alam suci berbeda dari alam kekuatan lainnya. Pada tahap awal alam suci, Dan bahkan di tahap tengah alam suci, Kecuali kekuatan bintang dan kesadaran spiritual, Dibandingkan dengan persyaratan khusus alam Tianyuan, Tidak ada perubahan khusus. Anda harus tahu bahwa pemahaman konsepsi artistik dimulai pada tahap akhir alam suci. Dua alam kecil sebelumnya berasal dari akumulasi kekuatan bintang dan kesadaran ilahi. Jika sebagian besar ramuan tingkat ketujuh digunakan untuk mengumpulkan kekuatan bintang dan kesadaran spiritual dalam tubuh kultifator, Maka sejauh menyangkut kekuatan fisik kultifator, Ramuan tingkat enam biasa dapat melakukannya. Dalam keadaan seperti itu, Kuimulang, Xiaomu dan kultifator biasa lainnya. Untuk menemukan lebih banyak ramuan untuk digunakan, Sangat masuk akal untuk menukar beberapa ramuan yang meningkatkan kekuatan fisik atau meningkatkan energi sejati dalam tubuh, Dan kemudian mengubah energi sejati ini menjadi kekuatan bintang melalui usaha sendiri. Bukan karena Kuimulang dan Xiaomu benar-benar tidak mengetahui bahwa ramuan tingkat tujuh lebih baik daripada ramuan tingkat enam. Tapi secara relatif, Obat mujarab level enam sangat murah. Perlu Anda ketahui bahwa bahan utama untuk memurnikan ramuan tingkat ketujuh adalah ramuan tingkat ketujuh, Yaitu ramuan tingkat tinggi. Hal utama adalah menyempurnakan ramuan tingkat enam. Ini adalah obat herbal tingkat enam. Masih dalam kategori jamu tingkat menengah. Pantas saja, Di antara ramuan yang dilaporkan oleh Xiaomu dan Kuimulang, Kebanyakan ditujukan untuk meningkatkan kekuatan tubuh dan meningkatkan hakikat sejati. Lebih parahnya lagi, Ramuan khusus itu digunakan untuk mengusir racun dan menghindari penyakit. Obat mujarab nyamuk. Fang Tianan bergumam diam-diam. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Selain itu, Jika kekuatan bintang dikonsumsi terlalu cepat selama pertempuran, Kita juga dapat langsung menyerap energi inti monster untuk pulih. Kuimulang memperhatikan Tang Yan dan para gadis berpikir keras, Dan tidak bisa mau tak mau berpikir dia melanjutkan dan menambahkan, Tidak lebih dari atribut energi inti monster itu harus sesuai dengan atribut bawaannya sendiri. Aku khawatir inilah alasan mengapa kalian berdua tidak mengeluarkan inti monstermu sendiri untuk menebusnya di toko Chang Yu sekarang, kan? Tang Yan berkata dengan isyarat. He hei, Kuimulang tersenyum. Xiaomu di samping berkata kecuali jika ini adalah situasi khusus atau pilihan terakhir, Kultifator manapun jarang akan menukar inti monsternya dengan itu. Di benua Tian Sheng, inti monster bis hampir setara dengan mata uang keras. Selain nilai tinggi yang langka material level atau hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh para pembudidaya, Inti monster adalah hal yang paling serbaguna. Ya, Tang Yan menganggup dan berkata setuju, Terutama inti dari monster tingkat ke-7, Yang termasuk dalam kategori material tingkat tinggi. Tidak hanya energi dalam inti monster yang dapat langsung diserap oleh para pembudidaya, Bahkan ketika memurnikan ramuan, Inti monster tingkat ke-7 juga dapat langsung disempurnakan menjadi ramuan tingkat tinggi. Pada titik ini, Tang Yan dan gadis-gadis lainnya akan lebih memahami karena kehadiran Fang Tianan. Namun, Karena inti monster ada sebagai mata uang universal, Lalu, batu kristal apa yang kamu tukarkan dari Chang Yu? Tang Yan terus bertanya. Spar adalah mata uang yang paling umum di kalangan kultifator. Kuimulang menjelaskan, Meskipun semua orang lebih menyukai inti monster-monster, Misalnya inti monster-monster tingkat ke-4 dan ke-5, Kami kultifator tingkat suci ini masih meremehkannya. Namun, bagaimana bisa ada begitu banyak inti monster tingkat ke-7? Terutama, Ada banyak hal yang tidak seberharga satu inti monster penyerapan energi. Jumlah yang disimpan di seluruh benua Tian Sheng sangat besar, Jadi masuk akal jika itu telah menjadi mata uang bersama di kalangan pembudidaya. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Tang Yan ingin mengambil sepotong kristal dari tangan Kuimulang dan melihatnya, Tapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Mengingat ketiga putri Tang Yan dan Fang Tianan berasal dari tanah yang ditinggalkan para dewa, Secara alami mustahil bagi mereka untuk memiliki batu kristal. Namun, Pertanyaan Tang Yan sebelumnya telah menimbulkan kecurigaan pada Kuimulang dan Xiaomu. Jika Kuimulang dan Xiaomu secara langsung mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat batu kristal sebelumnya, Mereka akan semakin ragu tentang asal-usul Tang Yan dan yang lainnya. Pada akhirnya, Yang ada hanyalah senyum sinis Zhang Bi Chen, Yang ditutupi dengan satu kalimat. Tanpa diduga, Batu kristal telah menjadi mata uang umum di kalangan petani di daratan, Kata Zhang Bi Chen sambil melihat ke belakang. Apa? Nona Zhang, Mungkinkah tempat di mana Anda berada sebelumnya memiliki banyak batu kristal? Mata Kuimulang berbinar dan dia berkata, Jika itu benar, Sungguh menakjubkan, Hampir semua urat mineral kristal dikendalikan oleh kekuatan besar. Tidak mungkin. Zhang Bi Chen berkata tanpa daya, Jika kita benar-benar memiliki begitu banyak batu kristal, Kekuatanku bukan hanya karena aku bukan orang suci. Namun, Menurutku urat mineral kristal akan dikendalikan oleh kekuatan besar, Dan memang seharusnya demikian. Tang Yan berkata sambil berpikir, Jika tidak, Batu kristal tidak akan menjadi mata uang yang beredar. Sayang sekali, Itu adalah bahkan lebih sulit lagi bagi kami para kultifator biasa untuk meningkatkan kekuatan. Siapa bilang tidak, Kui Mulang berkata dengan penuh emosi setelah mendengar ini, Di benua Tian Sheng, Selain kekuatan dari kultifator itu sendiri, Satu-satunya kriteria untuk mengukur suatu gaya adalah apakah ia memiliki urat mineral kristal, Memenuhi standar kekuatan tertinggi. Titik 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 Hei, ini sebenarnya tokopil. Fang Tianan dan rombongannya berjalan santai di jalanan Pulau Gantung. Selama periode ini, Fang Tianan juga menemukan di bawah bimbingan Kui Mulang bahwa pasukan di Pulau Gantung Seperti keluarga Dai akan membangun benteng sementara serupa dengan bepu di pulau utama Pulau Gantung. Ini adalah ekspresi terbaik apakah suatu kekuatan mempunyai hak untuk berbicara di Pulau Gantung. Selain itu, sejumlah besar petani lepas berkumpul di Pulau Gantung. Di antara mereka, ada praktisi seperti Kui Mulang dan Xiaomu yang tinggal di laut sepanjang tahun, Dan ada juga orang yang datang ke Pulau Gantung dari benua Tian Sheng. Justru karena itulah tokoh-tokoh seperti Chang Yu bisa berkembang pesat di Pulau Gantung. Sambil berjalan, Fang Tianan memperhatikan bahwa sebagian besar tokoh di jalan di Pulau Gantung Terutama digunakan untuk membeli perbekalan. Ini seperti tokoh seperti Chang Yu. Terutama karena letak geografis Pulau Gantung. Dapat dikatakan bahwa hampir semua material monster di laut mengalir ke benua Tian Sheng dari Pulau Gantung. Tidak banyak tokoh independen yang menjual ramuan dan senjata. Tokoh ramuan ini didirikan oleh serikat kultifator biasa kami. Kui Mulang mengikuti pandangan Fang Tianan dan menjelaskan, Selain itu, ada juga tokoh senjata, dan hal yang sama juga berlaku. Pada dasarnya, ini seperti keluarga Dai. Keluarga menjanjikan misi di guild kultifator biasa, dan hadiah yang dikumpulkan oleh guild kultifator biasa mungkin berupa ramuan yang disempurnakan oleh para alkemis di guild kultifator biasa dan ditempatkan di toko untuk dijual. Bagaimana dengan persatuan alkemis yang kamu sebutkan sebelumnya? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada juga tokoh khusus. Kui Mulang tersenyum, menunjuk, dan berkata, tidak jauh di depan. Persekutuan alkemis dan persekutuan pemurni senjata adalah dua anisasi guild paling luas di daratan. Hampir, akan ada benteng kedua ini, guild manapun di benua ini. Melihatnya seperti ini, bahkan jika kamu ingin menebus obat mujarab, itu tidak sulit, gumam Fang Tianan. Beda, Kui Mulang langsung meringis dan berkata tak berdaya, harga ramuan yang dijual di alkemis guild belum tentu lebih murah dibandingkan yang ditukar langsung di Chang Yu. Selain itu, bagi kita yang merupakan kultifator biasa, kebanyakan pada saat itu, hanya ketika kita membutuhkan ramuan tertentu, kita akan mengumpulkan bahan ramuan yang cukup dan pergi ke persekutuan alkemis untuk mencari seseorang untuk memperbaikinya. Apakah kamu sendiri yang menyiapkan bahan alkimia? Hati Fang Tianan bergerak sedikit. Hanya saja aku menyiapkan sendiri bahan untuk alkimia. Xiaomu menggema dari samping, ini seperti aku, sebelum aku maju ke alam suci, aku mengandalkan bantuan saudara Kui untuk ramuan ilahi yang aku butuhkan untuk memperluas lautanku, kesadaran. Saya baru saja mengumpulkan dua materi lengkap dan meminta para master dari persatuan alkemis untuk menyempurnakannya. Saat berbicara, Xiaomu menatap Zhang Bichen dengan cara yang aneh. Di antara empat Fang Tianan, hanya kekuatan Zhang Bichen yang masih berada di ranah Tianyuan. Dalam pandangan Xiaomu, jika Zhang Bichen ingin maju ke alam suci, dia pasti akan pergi ke persekutuan alkemis untuk mencari ahli alkimia untuk menyempurnakannya. Dari alam Tianyuan hingga alam suci, ramuan yang paling penting adalah pil transformasi dewa dan pil pendirian yayasan. Menurut Kui Mulang dan Xiaomu, ramuan seperti ramuan roh air tingkat 6 masih tersedia dalam jumlah yang cukup di beberapa toko ramuan di benua Tianxeng, atau di toko-toko seperti Changyu, namun pil transformasi dewa tingkat ke-7 dan pil pendirian yayasan, yang paling banyak diminati di kalangan petani, persediaannya terbatas karena terkait dengan kemungkinan terobosan seorang petani. Jika obat mujarab jenis ini ditempatkan di toko, obat tersebut akan segera diperoleh oleh para pembudidaya dalam satu hari. Memang benar bahwa jumlah pembudidaya di benua Tianxeng dan jumlah ramuan yang dikonsumsi membuat pasokan ramuan di seluruh benua sepertinya terbatas. Dari pengalaman saya, kekuatan tertinggi, meskipun menempati urat mineral kristal, belum mengembangkan beberapa alkemis tingkat tinggi, sehingga lebih mudah untuk mengumpulkan kekayaan. Kui Mulang juga menyimpulkan dengan percaya diri, dia berkata, jika ada banyak alkemis di sana daratan yang dapat memurnikan ramuan tingkat 7 biasa, maka ramuan tingkat 8 dan 9 hampir tidak akan pernah muncul di pasaran. Apakah karena itu berharga dan langka? Tangian bertanya dengan aneh. Ini memang jarang, tapi jarang karena jumlah alkemis yang bisa menyempurnakan ramuan tingkat ini sangat sedikit. Kui Mulang menjelaskan, pikirkanlah, bahkan alkemis yang menyempurnakan tingkat ini, ada sangat sedikit, dan pil pada level ini bahkan lebih jarang. Bagaimana dengan pemurni senjata? Fang Tianan bertanya, sepertinya mengganti topik pembicaraan. Situasi pemurnian senjata jauh lebih baik. Xiaomu berkata, bagaimanapun, penggunaan senjata tidak menghabiskan ramuan dengan cepat. Satu kalimat hampir menjelaskan situasi para alkemis dan pemurni senjata di benua Tian Sheng. Ini seperti seorang pemurni senjata yang memurnikan senjata yang tiada taranya. Dalam keadaan normal, meskipun penggarap yang memiliki senjata ini meninggal, masih ada penggarap lainnya. Kesempatan untuk memiliki senjata ini. Dan bagaimana dengan ramuannya? Bahkan sang alkemis telah menyempurnakan ramuan tingkat 9 yang cocok untuk praktisi di alam Kaisar Suci. Sekali dimakan, tidak ada lagi senjata level rendah dan menengah, apalagi senjata level tinggi. Di seluruh benua Tian Sheng, pastinya seiring berjalannya waktu, mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sekalipun hanya sementara, senjata kelas atas kecil kemungkinannya akan muncul selama ratusan tahun. Namun bukan berarti dalam beberapa ratus tahun terakhir, semua pembudidaya tidak menggunakan senjata terbaik. Tapi pil berbeda. Saat mengobrol dengan Kui Mulang dan Xiaomu, Fang Tianan mendengar tentang istilah-istilah baru seperti pil transformasi dewa dan pil pendirian yayasan. Di tanah yang ditinggalkan oleh dewa, Fang Tianan tidak pernah berpikir bahwa ketika seorang kultifator maju dari alam Tianyuan ke alam suci, dia juga dapat menggunakan ramuan untuk meningkatkan kemungkinan terobosan. Namun, ketika Fang Tianan kembali untuk memahami kitab suci alkimia yang telah diintegrasikan ke dalam lautan kesadaran, dia tiba-tiba menemukan bahwa apa yang dia abaikan dan bingungkan sebelumnya adalah keberadaan ramuan ini. Jelas sekali, kitab suci alkimia berasal dari benua Tian Sheng. Mengingat kekuatan Patua Tiancan, bahkan Ling Er memiliki aura yang tidak lebih lemah dari mendiang Sein King Realem. Fang Tianan berpikir bahwa kitab suci alkimia yang diciptakan oleh Patua Tiancan selama era budidayanya seharusnya adalah relatif informasi alkimia lengkap. Fang Tianan bahkan berspekulasi bahwa keahlian terbaik Patua Tiancan mungkin bukanlah prestasinya dalam pertempuran, tetapi menjadi seorang alkemis yang luar biasa, bukan? Namun, ketika dia memikirkan teknik empat simbol, Fang Tianan membuang spekulasi ini dari pikirannya. Tidak peduli apa, ketinggian tempat Patua Tiancan berdiri masih sulit dijangkau oleh Fang Tianan. Selain itu, yang mengejutkan Fang Tianan adalah beberapa ramuan yang disebutkan oleh Kui Mulang dan Xiaomu tidak dicatat dalam pedoman alkimia. Dan kejutan semacam ini terlintas begitu saja di benak saya. Fang Tianan tidak yakin sudah berapa lama sejak Patua Tiancan hidup. Setelah bertahun-tahun pengembangan dalam pemurnian ramuan, wajar jika beberapa ramuan baru akan muncul. Ayo pergi, ayo pergi ke toko ramuan ini dulu, kata Fang Tianan kepada orang-orang di sekitarnya. Sekelompok enam orang memasuki toko obat mujarab seperti sebuah file. Dibandingkan dengan arus pelanggan yang jarang di toko Chang Yu, pelanggan di toko ramuan ini jauh lebih ramai. Untungnya, karena toko tersebut dibangun oleh serikat penggarap biasa di wilayah pesisir, tata letak keseluruhan toko masih sangat megah. Ada sederet ramuan mempesona yang dipajang di konter. Begitu Fang Tianan dan yang lainnya masuk, mereka bisa merasakan aroma ramuan mengalir ke arah mereka. Ini sebenarnya dimulai dengan ramuan tingkat menengah. Senyuman masam muncul di sudut mulut Tang Yan, sepertinya tidak ada ramuan tingkat rendah yang bisa ditemukan. Hahaha, Kui mulang tertawa dan berkata, mengapa praktisi tingkat rendah perlu meminum ramuan? Kecuali untuk magang master alkimia, saat berlatih, mereka akan mengambil ramuan dari ramuan tingkat rendah. Begitu obatnya dimulai, dalam kasus lain, ramuan tingkat rendah tidak akan diproduksi. Bagaimana dengan ramuan tingkat rendah yang disempurnakan oleh murid alkemis ini? Tang Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah dicairkan, kita bisa mengolah beberapa tanaman obat. Kui mulang berkata dengan lugas, bagaimanapun, itu adalah pil obat. Selama efektif dan terkontrol untuk menghindari kebingungan, maka gunakanlah. Oleh karena itu, setiap kali ada obat mujarab tingkat rendah di pasaran, obat tersebut akan dibeli oleh beberapa anggota kekuatan besar. Sama seperti keluarga Dai, mereka juga secara khusus membuka taman obat di kediamannya, bukan? Fang Tianan bertanya pada Kui mulang. Apakah kamu pernah ke kebun obat Dai? Kui mulang tertegun dan berkata dengan ragu, seharusnya tidak. Yah, ini terutama karena saya cukup sensitif terhadap bau jamu. Jadi, saya merasakannya tadi malam. Fang Tianan menyentuh hidungnya dan menjelaskan, hanya saja, itu tidak 100% pasti. Jadi begitu, sepertinya Kui mulang dan Xiaomu dapat bersaing dengan beberapa praktisi alam Sein King selama penyelidikan. Fang Tianan dapat merasakan aroma tumbuhan dengan lebih tajam. Hal ini dapat dimengerti dalam pandangan Kui mulang. Ini benar-benar membuka mata. Fang Tianan dan yang lainnya berjalan di sekitar toko ramuan dengan santai. Tangian menghela nafas dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa ramuan tingkat keempat dan kelima saja akan sangat berharga. Setiap pil yang dipajang di setiap konter memiliki label. Ini mencatat level dan nama ramuan, serta efektivitasnya. Tentu saja, ramuan yang ditempatkan di konter yang sama semuanya memiliki level yang sama. Paling banyak, akan ada beberapa perbedaan dalam kualitas ramuannya. Ada yang kelas atas, ada yang kelas menengah, dan ada pula yang kelas rendah. Bahkan dalam obat mujarab yang sama, nilai obat mujarab berbeda antara produk yang berbeda. Saat ini, Fang Tianan tidak fokus pada jenis dan kualitas ramuan, melainkan memperhatikan bahwa nilai tukar semua ramuan diukur dengan jumlah batu kristal. Tampaknya mata uang bersama di benua Tian Sheng benar-benar lemah. Fang Tianan berpikir, jika dia dan Tang Yan dan timnya ingin berintegrasi ke dunia ini sesegera mungkin, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan di sini. Jika ada kesempatan, Anda perlu menukarkan beberapa batu kristal secepatnya. Karena ini adalah toko dari Casual Cultivator Guild, jadi jenis ramuan yang dipamerkan pasti relatif lengkap. Setelah mendengar desahan Tang Yan, Kui Mulang tidak terlalu memikirkannya, tapi menjelaskan untuk membelinya, jika jumlahnya terlalu banyak, mungkin tidak ada stoknya. Bagaimana aku bisa membutuhkan begitu banyak jenis ramuan? Kata Tang Yan sambil tersenyum. Itu benar, Kui Mulang juga berpikir, dan dia sepertinya semakin menjauh. Ada banyak jenis ramuan tingkat menengah, tapi kamu bisa pergi ke sana dan melihat ramuan tingkat ketujuh dari segi tipe, sangat jarang. Karena itu, Kui Mulang memimpin Fang Tianan dan yang lainnya ke konter obat mujarab kelas atas. Di seluruh toko obat mujarab, konsentrasi pelanggan terbesar ada di depan konter obat mujarab tingkat 5 dan 6. Di sisi obat mujarab kelas atas, Fang Tianan memperhatikan bahwa ada juga pelanggan yang menonton, tetapi mereka berdua dan bertiga, dengan perasaan agak terpencar. Dan jumlah pil yang dipajang di konter memang jauh lebih sedikit. Penghitung ramuan tingkat ketujuh baik-baik saja, dengan tidak kurang dari 10 jenis ramuan yang dipamerkan. Namun sebenarnya ada beberapa tempat yang ditandai dengan nama obat mujarab yang kosong. Obat mujarab kelas atas, bahkan di toko-toko, jangan hanya memajang ramuan asli seperti ini. Kui Mulang menjelaskan, lagi pula, jangan lihat lusinan jenis ramuan yang tercatat di sini, tapi toko mungkin tidak memilikinya, setengahnya ada dalam stok. Bagaimana dengan sisi ini? Fang Tianan mengangkat matanya dan melihat ke konter ramuan tingkat delapan. Tampaknya agak kosong di dalamnya. Sekilas, hanya ada dua jenis kotak ramuan, dan tiga atau lima kotak lainnya hanya dengan tulisan plat catatan obat. Itu untuk pembudidaya alam Sein King biasa. Kui Mulang berkata langsung tanpa ragu-ragu, meski begitu, sudah sangat sulit untuk menyempurnakan ramuan tingkat delapan. Toko ada catatan di dalamnya, yang berarti toko ini memiliki kemampuan untuk menjual ramuan ini. Sedangkan untuk ramuan tingkat delapan yang cocok untuk para biksu, dalam kasus Pulau Gantung, Anda hanya bisa pergi ke persekutuan alkemis dan menyerahkannya kepada Anda. King Ching, toko ini sangat sibuk, tetapi tidak ada obat mujarab yang cocok untuk dijual oleh para biksu. Tang Yan menghela nafas dengan penyesalan setelah mendengar ini, sebelumnya, saya ingin melihat apa yang dapat diambil oleh para biksu, ramuan yang diambil oleh kami para petani. Jika kamu hanya melihatnya dari permukaan, kamu tidak dapat mengetahui alasannya. Mendengar ini, Kui Mulang tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, aku hanya melihat alam Raja Suci sekali dalam hidupku obat mujarab yang diambil oleh para biarawan. Kamu hanya melihatnya sekali. Fang Tianan menatap Kui Mulang dengan heran. Begini, Kui Mulang berpikir sejenak dan berkata, misalnya, di guild kultifator biasa pesisir kita, pasti hanya ada segelintir alkemis yang bisa menyempurnakan ramuan tingkat ketujuh dan kedelapan. Dan dari apa yang saya tahu, tidak ada pil yang dapat disuling dan cocok untuk diminum oleh para beku. Sangat sedikit, tidak hanya Fang Tianan yang terkejut, tetapi bahkan ketiga gadis Tang Yan membuka mata mereka dengan rasa ingin tahu. Kalau tidak, toko dengan latar belakang persatuan penggarap biasa ini tidak akan memiliki satupun ramuan yang cocok untuk diminum oleh para biksu. Kui Mulang berkata sambil tersenyum masam, terlebih lagi, bahkan di persekutuan alkemis, jarang ada ramuan itu, diambil oleh para beku muncul, karena pada titik ini, suara Kui Mulang berhenti sebentar, setiap alkemis yang dapat memurnikan ramuan yang diambil oleh para biksu hampir selalu berada di antara kekuatan teratas di benua Tian Sheng. Orang-orang ini, bahkan mereka yang telah bergabung dengan persekutuan alkemis tidak akan memasukkan ramuan yang dimurnikan itu, di persekutuan alkemis untuk dijual, kecuali mereka bertujuan mengumpulkan beberapa materi, dan hanya akan mengambil alih beberapa praktisi lainnya. Kalau begitu, bukankah itu berarti persatuan alkemis belum tentu memiliki pengaruh besar di seluruh benua, kan? Fang Tianan mendecakan sudut mulutnya dan bergumam pelan. Tidak, Kui Mulang menjelaskan, beberapa tetua di persekutuan alkemis masih mampu memurnikan ramuan para biksu. Orang-orang ini berada di puncak para ahli alkimia, dan pengaruh persekutuan alkemis lebih besar pada sebagian besar orang. Di antara para pembudidaya, jumlah petani terlalu kecil dibandingkan dengan petani. Namun, sebagian besar petani yang muncul dalam budidaya biasa sangatlah jarang. Saat dia mengatakan itu, Kui Mulang menatap Fang Tianan dengan penuh arti. Anda tahu, Fang Tianan, yang berdiri di depan Kui Mulang, adalah seorang biksu sejati. Titik-titik-titik-titik-titik-titik Selama seorang alkemis dapat memurnikan ramuan yang cocok untuk dikonsumsi oleh para biksu, dia akan disebut ahli alkimia, dan itu hanya pada tingkat pemurnian ramuan. Mencapai langkah ini dianggap sebagai puncak alkimia. Fang Tianan dan kelompoknya sepertinya telah menyebutkan benua Tian Sheng di toko yang didirikan oleh persatuan penggarap kasual. Kelangkaan master alkimia membuat semua orang merasa sedikit sedih di dalam hati. Pada akhirnya, Xiaomu menghela nafas jika keluarga Dai dapat mempekerjakan seorang ahli alkimia. Kemungkinan besar itu adalah kesempatan untuk kembali ke keluarga berusia seribu tahun. Jika hal ini terjadi, tidak hanya kultifator biasa seperti Xiaomu dan Kuimulang yang akan bergabung dengan keluarga Dai tanpa ragu-ragu, bahkan beberapa biksu pun akan dengan senang hati jatuh ke pelukan keluarga Dai. Pengaruh seorang ahli alkimia sungguh terlalu besar. Meski Xiaomu dan Kuimulang belum diangkat menjadi biksu. Namun, visi mereka tidak lemah. Kesampingkan dulu, ketika berperang, para biksu juga membutuhkan dukungan beberapa obat mujarab seperti halnya para kultifator. Bahkan dalam latihan sehari-hari, bukankah mereka perlu meminum obat mujarab? Tentu saja, para beku juga dapat meminum ramuan biasa, sama seperti praktisi tingkat suci yang meminum ramuan tingkat 6. Khususnya jika kekuatan seorang kultifator mencapai level seorang beku, niscaya akan lebih sulit untuk meningkatkannya. Obat mujarab yang cocok untuk biksu memungkinkan Anda untuk maju di alam ini lebih cepat daripada biksu lainnya, dan kemungkinan memahami konsepsi artistik meningkat pesat. Berapa banyak beku yang dapat menolak manfaat seperti itu? Bahkan di antara kekuatan-kekuatan teratas di benua Tian Sheng, jumlah biksu jauh melebihi kekuatan lainnya. Menurut spekulasi Kui Mulang dan Xiao Mu, mungkin tidak banyak ahli alkimia yang diabadikan dalam kekuatan-kekuatan teratas ini. Dalam hal sumber daya pelatihan, seperti keterampilan dan seni bela diri yang setara, dan bakat para praktisi itu sendiri berada pada level yang sama, dengan dukungan ramuan yang sesuai, maka kekuatan para kultifator yang dilatih secara alami akan menjadi lebih kuat. Hanya untuk menerobos dari puncak alam Tianyuan ke alam suci memerlukan pil pembangun fondasi dan pil transformasi dewa. Tampaknya menjadi seorang alkemis lebih bermakna daripada sekadar menjadi seorang kultifator. Setelah mendengar cerita Kui Mulang dan Xiao Mu, Kaede hanya bisa menghela nafas dan berkata, terutama mereka adalah ahli alkimia yang dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi. Petik 2 Itu wajar. Kui Mulang juga mengangguk setuju, hanya saja seorang pemurni senjata juga bisa mengandalkan pembelajaran keterampilan pemurnian dan mengumpulkan banyak orang untuk bersama-sama menyempurnakan senjata, maka, para alkemis sangat memperhatikan bakat praktisi hanya dapat menyempurnakan beberapa ramuan tingkat rendah. Jika Anda tahu bahwa Anda hanya dapat menyempurnakan ramuan tingkat rendah selama sisa hidup Anda, atau jika Anda hampir tidak dapat menyempurnakan ramuan tingkat menengah, maka lebih baik fokus berlatih seni bela diri daripada terganggu oleh pemurnian mereka. Pil lebih bermakna. Fang Tianan merenungkan bahwa, menurut para alkemis, situasi di benua Tian Sheng sangat mirip dengan tanah yang ditinggalkan oleh dewa. Lupakan saja, lebih baik tidak memikirkannya. Aku tidak punya kesempatan untuk menjadi seorang alkemis dalam hidup ini. Tang Yan melirik Fang Tianan dan mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum masam. He he, Kui Mulang juga tersenyum dan berkata, tidak mudah untuk melatih seorang alkemis. Pada akhirnya, hanya sejumlah kecil kultifator yang memiliki kesempatan seperti itu. Seorang alkemis yang bisa menyempurnakan ramuan tingkat ketujuh harus menjadi seorang praktisi alam suci. Jika tidak, sang alkemis sendiri tidak memahami alam suci, jadi bagaimana dia bisa hanya mengandalkan khasiat obat dari bahan tersebut, praktisi tingkat. Justru karena alasan inilah jumlah pembudidaya dan biksu di benua Tian Sheng relatif banyak, namun sangat sedikit yang menjadi alkemis. Fang Tianan juga lebih memahami mengapa ahli alkimia yang dapat memurnikan ramuan yang diambil oleh para biksu sangat langka. Saat Fang Tianan dan kelompoknya sedang berkomunikasi dengan tenang, dan topiknya semakin menjauh, tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih masuk dari luar pintu toko. Dalam sekejap, suasana semarak di seluruh aula toko tiba-tiba menjadi sunyi. Apakah ini seorang biksu? Fang Tianan hanya bisa mengerutkan kening. Seharusnya itu wajah yang asing. Kui Mulang juga berbisik, kalau tidak, banyak orang yang hadir tidak akan diam. Jika ada orang yang akrab dan saling mengenal, mereka akan menghampiri dan berbicara sedikit. Ini tidak akan seperti sekarang, di mana semua orang berdiri di tempat, melirik sekilas secara rahasia dari waktu ke waktu, tetapi tidak ingin terlalu menyinggung perasaan. Mungkinkah karena konferensi perdagangan semakin dekat, para biksu dari kekuatan lain menginjakan kaki di Pulau Gantung? Komu menambahkan dalam analisisnya, Hah! Saat lelaki tua berambut putih itu benar-benar mengabaikan kehadiran semua orang dan berjalan langsung ke konter yang memajang ramuan tingkat 8, kerutan di dahi Fang Tianan tampak semakin intens. Meskipun lelaki tua berambut putih ini menunjukkan kekuatan seorang biksu dalam hal aura, semua orang yang hadir dapat merasakan kekuatannya, tetapi saat dia bergerak, samar-samar Fang Tianan dapat merasakannya. Fang Tianan menduga hanya ada dua kemungkinan. Entah pihak lain terluka dan sengaja ditekan sebelum adegan seperti itu terjadi. Entah itu disebabkan oleh keterampilan yang dipraktikkan pihak lain. Sesaat, Fang Tianan semakin penasaran dengan lelaki tua berambut putih ini. Namun, saat Fang Tianan diam-diam menilai orang lain, lelaki tua berambut putih itu melirik Fang Tianan dengan arti yang sama. Kemudian, mata lelaki tua berambut putih itu tertuju pada meja ramuan tingkat 8. Dalam sekejap, aura lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba membaik. Bahkan sebagai anggota persatuan penggarap kasual pesisir, penjaga toko yang menjaga toko obat mujarab ini tidak bisa menahan perasaan sedikitpun di wajahnya. Untungnya, aura lelaki tua berambut putih itu meledak dan pergi secepat datangnya. Tampaknya setelah melihat sekilas ke konter obat mujarab tingkat 8, dia tidak melihat obat mujarab yang dia harapkan, jadi dia dengan tegas berbalik dan berjalan keluar dari toko obat mujarab. Dia tidak meninggalkan sepatah kata pun, dan dia tidak tinggal lebih lama lagi. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik Wow, sebuah suara. Saat sosok lelaki tua berambut putih menghilang di depan pintu toko ramuan, para praktisi di seluruh aula tiba-tiba mulai mengeluarkan suara dalam keheningan. Beberapa orang menebak identitas lelaki tua itu, sementara yang lain segera meninggalkan toko, bersiap untuk melapor kepada yang lain. Hanya penjaga toko yang menghela nafas lega saat ini. Dia melihat sekeliling ke orang-orang di toko, lalu menundukkan kepalanya dan fokus melunasi tagihan di tangannya, seolah lelaki tua berambut putih itu belum pernah muncul sebelumnya. Kui Mulang dan Xiaomu tanpa sadar melirik Fang Tianan saat ini. Kemunculan biksu tersebut untuk sementara di luar jangkauan Kui Mulang dan Xiaomu. Jika Fang Tianan tidak berada di sisi mereka, Kui Mulang dan Xiaomu akan mendiskusikannya dengan suara pelan seperti kebanyakan praktisi di aula, dan kemudian berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, Fang Tianan baru saja tiba di Pulau Gantung dan tidak tahu banyak tentang benua Tian Sheng. Dalam keadaan seperti itu, Fang Tianan secara alami tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Selain itu, Fang Tianan belum pernah melihat keberadaan biksu sebelumnya. Darlo dari Bajak Laut Burung Beomerah, atau Delta dari keluarga Dai, keduanya adalah biksu. Fang Tianan merasa sama sekali tidak perlu mendapat masalah dengan lelaki tua berambut putih ini saat ini. Meski begitu, Fang Tianan merasa kondisi fisik lelaki tua berambut putih ini terbilang istimewa. Ayo pergi, Fang Tianan dan kelompoknya terus berkeliling toko obat mujarab untuk sementara waktu. Seringkali, Fang Tianan dan Tang Yan menghafal nama dan fungsi obat mujarab di konter. Ketika tampaknya waktunya hampir habis, Fang Tianan berkata kepada Kui Mulang, Ayo kita cari di tempat lain. Pada saat yang sama, beberapa petani yang mengikuti lelaki tua berambut putih itu sebelum kembali ke toko. Aku pergi ke toko Alchemist Guild. Fang Tianan dan yang lainnya segera mengerti setelah mendengar ini. Da King, lelaki tua berambut putih ini, datang ke toko ramuan di persatuan penggarap kasual hanya untuk mencari ramuan. Selain itu, hanya dengan melihat postur yang dia tunjukkan sebelumnya, itu jelas merupakan ramuan tingkat delapan, dan bahkan mungkin ramuan yang diambil oleh para biksu. Penjaga toko di toko yang didirikan oleh guild kultifator biasa, pada saat ini, seluruh semangatnya. Saya akhirnya rileks sepenuhnya. Para penggarap lain yang tinggal di toko juga kurang tertarik untuk memperhatikan masalah ini. Setelah Fang Tianan keluar dari toko Alchemia, Kui Mulang berbisik di belakangnya bagaimana kalau kita semua juga pergi ke persatuan Master Alchemia untuk melihatnya. Coba kulihat. Lupakan saja. Tang Yan melirik Kui Mulang dengan sedikit kebingungan dan berkata, bahkan jika kita pergi ke sana saat ini, kita mungkin tidak akan bisa melihat lelaki tua itu. Itu belum tentu benar. Kui Mulang berkata dengan percaya diri, tidak mudah untuk memperdagangkan ramuan tingkat delapan, atau bahkan ramuan yang diambil oleh para biksu. Oh, Fang Tianan tertegun dan bertanya, apakah ada yang istimewa di sini? Dalam pandangan Fang Tianan, lelaki tua berambut putih ini, dia mungkin tidak tahu banyak tentang toko ramuan di Pulau Gantung. Kalau tidak, dia tidak akan tiba di toko ramuan dari persatuan penggarap kasual terlebih dahulu. Sama seperti Kui Mulang dan Xiaomu, kapanpun mereka membutuhkan pil. Mereka akan langsung pergi ke toko tempat ramuan tersebut dapat ditemukan. Dan seorang kultifator yang tidak mengetahui banyak tentang situasi di Pulau Gantung, bahkan seorang biksu, seharusnya tidak ada hubungannya dengan kultifator seperti Kui Mulang dan Xiaomu. Ramuan yang diambil oleh para biksu pasti tidak akan disiapkan sebelumnya. Kui Mulang menjelaskan sambil tersenyum, begitu lelaki tua berambut putih itu mengajukan permintaan, orang-orang dari persekutuan alkemis juga akan mencatatnya, waktunya untuk menyediakan ramuan. Mungkin disesuaikan dari cabang lain, atau mungkin langsung disempurnakan oleh ahli alkimia. Dengan kata lain, jika kita bergegas sekarang, apakah kita masih bisa melihat biksu itu? Tang Yan mengerti di satu sisi, tapi di sisi lain, dia masih penuh keraguan, tapi... Meski begitu, apa gunanya? Apa yang baru saja saya katakan adalah situasi yang paling optimis. Terlebih lagi, orang-orang dari persekutuan alkemis tidak dapat memberikan ramuan kepada para biksu. Kui Mulang tampak memiliki senyuman tipis di wajahnya oleh para biksu sangat langka di wilayah pulau gantung kami. Yang digunakan untuk dijual bahkan lebih langka lagi. Oleh karena itu, dari sudut pandang seorang kultifator biasa seperti saya, mereka masih sangat langka menghadapi. Uh, setelah mendengar penjelasan Kui Mulang, Fang Tianan dan empat lainnya terdiam. Seorang kultifator mantap seperti Kui Mulang terkadang bisa ikut bersenang-senang. Yah, karena kamu bilang begitu, ayo kita ke sana dan melihat-lihat. Lagi pula, tidak ada hal penting yang harus kita lakukan, kan? Fang Tianan hanya bisa tersenyum pahit, dan bersama Kui Mulang dan Xiaomu, mereka menuju ke arah pulau gantung pergi ke persekutuan alkemis. Dalam perjalanannya, Kui Mulang seolah memberikan penjelasan khusus untuk memperkuat persuasif alasannya. Pengaruh alkemis guild di benua Tian Sheng memang tidak lemah. Namun, Alchemy Masters Guild hampir memonopoli pasar perdagangan obat mujarab terbesar. Meskipun kualitas obat mujarab tidak dipalsukan, harganya akan selalu tidak memuaskan para petani biasa seperti Kui Mulang, yang merasakan sakit di daging. Oleh karena itu, jika memungkinkan, Kui Mulang, Xiaomu dan yang lainnya lebih memilih pergi ke tempat seperti Toko Changyu untuk berdagang daripada langsung pergi ke alkemis guild. Tampaknya dengan kedatangan para biksu aneh, persekutuan alkemis di Pulau Gantung menjadi sangat hidup saat ini. Setidaknya, menurut pendapat Fang Tianan, ada lebih banyak pembudidaya yang berkumpul daripada di Toko Ramuan sebelumnya dari Serikat Pembudidaya Biasa. Namun, berdiri di depan pintu persekutuan alkemis, Fang Tianan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, persekutuan alkemis ini memang sangat kaya. Hanya dari segi luas dan skala bangunannya, tidak bisa dibandingkan dengan guild penggarap biasa. Baik itu hanya cabang di Pulau Gantung atau di wilayah Serikat Pembudidaya Biasa Pesisir, toko yang dibangun lebih megah dari toko lainnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah toko paling spektakuler yang pernah dilihat Fang Tianan di Pulau Gantung. Pintu tokonya sendiri sama luasnya dengan tiga atau empat pintu toko lainnya. Khusus di depan pintu masuk utama, sengaja dibiarkan terbuka luas dan dibangun berbentuk bujur sangkar kecil. Sebenarnya, ada banyak sekali praktisi di sini kapan saja. Si omu menghela nafas dari samping, saya harus mengatakan bahwa persekutuan alkemis masih memiliki gaya yang tak tergantikan. Tidak hanya di toko obat mujarab yang dipajang adalah yang paling banyak komprehensif. Kadang-kadang, jika Anda beruntung, Anda dapat bertemu dengan ahli ramuan di toko, berkomunikasi dan menyempurnakan ramuan di tempat. Memperbaiki di lokasi, mata Fang Tianan tiba-tiba menunjukkan ketertarikan. Bagi Fang Tianan, apalagi para alkemis dari benua Tian Sheng, bahkan para alkemis dari tanah terbengkalai dewa tidak melihat banyak proses pemurnian ramuan. Untuk sesaat, Fang Tianan menjadi sedikit tidak sabar mengikuti kata-kata si omu. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Setelah memasuki alkemis guild, perasaan paling intuitif Fang Tianan adalah kerapian. Entah itu konter yang memajang ramuan atau ruang samping yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di sisi aula, bahkan ada praktisi yang mengantri untuk beberapa konsultasi. Segalanya tampak beres. Tidak ada suara keras, dan tidak ada yang berani membuat masalah di alkemis guild. Ada pun lelaki tua berambut putih yang dinanti-nantikan Kui Mulang, saat ini dia sudah tidak terlihat lagi di aula. Namun, dari percakapan bernada rendah dari beberapa penggarap di samping, Fang Tianan dan kelompoknya dapat menentukan bahwa lelaki tua berambut putih itu telah dimasukkan ke ruang samping untuk resepsi. Sepertinya ekspektasimu akan kecewa. Fang Tianan menggoda dan berbisik ke arah Kui Mulang. Ini masih pagi, Kui Mulang tidak peduli sama sekali, setidaknya, kita harus menunggu sampai biksu itu keluar. Namun, saat Kui Mulang keluar, dia bertemu dengan beberapa praktisi yang dia kenal, setelahnya beberapa pertanyaan dan komunikasi. Ketika dia kembali ke Fang Tianan lagi, wajahnya menjadi serius. Ada apa? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Identitas lelaki tua berambut putih itu mungkin agak merepotkan. Kui Mulang berkata tak berdaya, kamu pasti sudah merasakan pertarungan antara keluarga Dai dan bajak laut Red Parrot tadi malam, kan? Mungkinkah lelaki tua ini dari bajak laut burung beo merah? Fang Tianan langsung menebak maksud perkataan Kui Mulang. Kui Mulang mengangguk sedikit. Itu benar-benar mungkin. Setelah Fang Tianan sadar, dia menganalisis dan berkata, sebelumnya, saya curiga lelaki tua berambut putih itu terluka. Jika pihak lain adalah salah satu bajak laut burung beo merah, dia bisa melarikan diri. Biksu itu sudah mengatasinya, tapi bagi kami, itu bukan apa-apa. Setidaknya Nona Delta belum terluka, kan? Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Memang benar lelaki tua berambut putih itu adalah seorang biksu, tapi karena Delta bisa mendapatkan keuntungan tertentu dalam pertarungan dengan lawan, itu berarti lelaki tua berambut putih ini sangat ingin menyerang keluarga Dai di Pulau Gantung. Jika mereka melakukan serangan balik, keluarga Dai tidak akan menderita banyak kerugian. Apalagi sebagian besar anggota bajak laut Red Parrot telah terbasmi. Kecuali, lelaki tua berambut putih itu bisa menghubungi biksu lainnya. Jika demikian, konfrontasi antara keluarga Dai dan bajak laut burung beo merah tidak akan terhindarkan sejak bajak laut burung beo merah mencegat bintang laut di Laut Ilusi. Tidak peduli seberapa besar kekhawatiran Anda, itu tidak perlu. Adapun lelaki tua berambut putih, saat ini, dia berani tampil sendirian di Pulau Gantung. Terutama, dia langsung mencari obat mujarab begitu dia muncul, yang membuat Fang Tianan agak mengerti apa tujuan terbesarnya. Oleh karena itu, Fang Tianan melihat ekspresi serius di wajah Kui Mulang dan merasa sulit untuk mengatakan apapun di dalam hatinya. Meskipun cabang alkemis di Pulau Gantung memiliki berbagai kekurangan seperti yang dikatakan Kui Mulang, setelah beberapa lama berada di toko ramuan, Fang Tianan masih dapat merasakan bahwa tidak peduli dari segi arus pelanggan, dalam hal volume transaksi ramuan, itu adalah tidak sebanding dengan toko changyu atau toko ramuan dari guild kultifator biasa. Pada akhirnya, Fang Tianan dan kelompoknya tidak melihat lelaki tua berambut putih itu lagi di persekutuan alkemis. Ayo pergi, jika tebakanku benar, kecil kemungkinan orang ini akan keluar hari ini. Fang Tianan berbisik kepada Kui Mulang yang enggan. Ya, Kui Mulang sepertinya memikirkan sesuatu, dan mengangguk sedikit. Setelah itu, Fang Tianan dan rombongan masih berkeliaran di sekitar Pulau Gantung. Dibandingkan dengan Pulau Yuan tempat tinggal keluarga Dai, Pulau Gantung jauh lebih besar. Dilihat dari kecepatan Fang Tianan dan partainya saat ini, jelas tidak mungkin mengunjungi seluruh Pulau Gantung dalam satu atau dua hari. Fang Tianan juga tidak mempunyai gagasan itu. Sesekali, Anda akan melihat beberapa bangunan mirip benteng yang didirikan oleh keluarga Dai di Pulau Gantung di jalan. Kui Mulang dan Xiaomu akan berusaha semaksimal mungkin menjelaskan kekuatan mana yang dimiliki titik-titik ekstrim ini. Selain itu, Fang Tianan juga mengikuti Kui Mulang dan Xiaomu ke toko yang menjual senjata, baju besi, makanan ringan khusus, del. Bagi para kultifator, apalagi setelah mencapai tingkat suci, tidak masalah jika mereka tidak makan selama 3-5 hari. Pulau Gantung, bahkan di benua Tian Sheng, alasan mengapa ada restoran, pada analisis akhir, lebih untuk melayani praktisi biasa. Terlebih lagi, bahkan bagi para kultifator di atas tingkat suci, melewatkan makan adalah satu hal, tetapi mengambil inisiatif untuk makan 3 kali sehari seperti orang biasa lainnya adalah hal lain. Sama seperti ketika Fang Tianan berada di kediaman keluarga Dai, dia adalah anggota keluarga Dai. Kami tidak akan membiarkan Fang Tianan dan yang lainnya pergi. Melewatkan waktu makan. Saat hari mulai gelap, Fang Tianan dan yang lainnya berbalik dan tiba di pelabuhan milik keluarga Dai secara mandiri. Pada rencana perjalanan hari ini, Fang Tianan dan Tang Yan adalah tiga gadis. Tentu saja, ini untuk Pulau Gantung. Memiliki pemahaman yang lebih dalam. Dan berita yang terdengar. Selain konferensi perdagangan yang akan datang, ini ada hubungannya dengan perebutan Pulau Hutan Maple oleh keluarga Dai tadi malam. Ada berbagai macam rumor, menurut Fang Tianan. Pada dasarnya ini cukup dapat diandalkan. Setidaknya, hasil akhirnya adalah keluarga Dai menang, dan penyebab pertempuran tersebut adalah anggota bajak laut burung Beo Merah, yang mendambakan keterampilan warisan keluarga Dai, mencegat bintang laut di Laut Ilusi. Pada tingkat yang lebih dalam, hanya sedikit orang yang tahu tentang penangkapan Dai Jun oleh bajak laut Red Parrot, pengkhianatan penatua Daikun, atau kemunculan orang asing dalam kelompok Fang Tianan. Satu-satunya hal yang pasti adalah Delta sekarang menjadi biksu. Bahkan, banyak orang yang memisahkan identitas lelaki tua berambut putih itu di pagi hari saat menyampaikan kabar tersebut. Beku itulah yang gagal dalam pertempuran dengan Delta tadi malam. Fang Tianan masih sangat penasaran dengan hal ini. Namun perkataan yang beredar di Pulau Gantung tidak terlalu spesifik. Bahkan identitas dan asal-usul lelaki tua berambut putih ini pun kontradiktif. Fang Tianan berpikir sejenak, dan akhirnya mengerucutkan bibirnya dan membatalkan rencana penyelidikan lebih lanjut. Jika kita punya waktu dan pikiran, sebaiknya kita kembali ke Pulau Yuan dan bertanya langsung kepada Delta. Lagipula, Delta masih menjadi saksi pertarungan dengan lelaki tua berambut putih itu, bukan? Setelah kembali ke rumah Dai, orang pertama yang menerima Fang Tianan adalah Mudaomu, pengawal rumah Dai. Di antara orang-orang yang dikenal Fang Tianan di seluruh keluarga Dai, selain Delta dan Dai Jun, mereka adalah Penatua Dai Yan dan Mudaomu. Keluarga Dai baru saja merebut Pulau Hutan Maple, dan Penatua Dai Yan serta Delta pasti sangat sibuk. Adapun Dai Jun, kesan yang dia berikan kepada Fang Tianan dan partainya tidak terlalu baik. Oleh karena itu, meskipun Mudaomu secara khusus diminta oleh Dai Erta untuk bertanggung jawab atas Fang Tianan dan partainya. Fang Tianan secara alami memahami hal ini. Namun, ketika tiba waktunya makan malam, Delta dan yang lainnya muncul. Memperkenalkan Fang Tianan dan rombongannya kepada seluruh keluarga Dai hanyalah salah satu aspeknya. Selain itu, Dai Erta juga mengungkapkan kegembiraannya setelah mengabadikan Pulau Maplewood saat makan malam. Dalam kata-kata Delta, yaitu keluarga Dai saat ini berada pada momen yang sangat kritis. Saya berharap semua orang dapat bekerja keras untuk mengerahkan energi maksimalnya. Belum lagi jamuan makan malam, Fang Tianan dan rombongan merasa sangat menyenangkan. Tidak peduli apakah itu minuman, seperti minuman keras merah hijau favorit Kui Mulang yang berusia seabad, itu sudah cukup. Untuk makanannya, ini lebih mencerminkan gaya bajak laut. Daging monster di laut, meskipun level monster itu sendiri tidak terlalu tinggi, membuat Fang Tianan merasa bahwa keterampilan memasak di benua Tian Sheng sangat bagus. Bagi kami para kultifator biasa, jarang sekali kami bisa begitu terbuka untuk makan dan minum. Kui Mulang menghela nafas mendengarnya. Oh, Fang Tianan bertanya dengan heran, saya pikir, mengingat sumber keuangan Anda, tidak sulit untuk makan dan minum dengan baik, bukan? Kesulitannya terletak pada variasinya. Kui Mulang menjelaskan, daging monster apapun mengandung sejumlah energi. Semakin tinggi level monster itu sendiri, semakin banyak energi yang dapat diserap oleh pembudidaya setelah menjadi makanan, semakin banyak. Oleh karena itu, item daging di banyak hotel di Pulau Gantung hampir semuanya adalah daging monster. Jadi, akan lebih mudah bagimu untuk memakan ini, kan? Fang Tianan bertanya masih bingung. Tanpa diduga, Kui Mulang menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya sebaliknya, bukan hanya daging monster-monster ini yang tidak mampu kami beli. Ini seperti saat kami berlatih, makanan kami yang mana yang tidak memakan daging monster. Daging binatang, jika Anda hanya ingin membuat daging monster dengan atribut berbeda ini menjadi lesat, Anda masih memerlukan beberapa bahan lainnya. Ini adalah kehidupan yang hanya dapat dinikmati oleh praktisi yang nyaman. Tiba-tiba, Fang Tianan menyadari. Sebagai seorang kultifator biasa, jika Anda tidak bekerja keras untuk menjalankan tugas dan meningkatkan kekuatan Anda, bagaimana Anda bisa memiliki sumber keuangan untuk memastikan bahwa Anda dapat menikmatinya dalam waktu yang lama. Setelah makan malam, Delta datang sendiri dan membuat janji dengan Fang Tianan dan beberapa orang untuk melanjutkan komunikasi. Orang tua berambut putih yang mirip bajak laut Red Parrot adalah biksu yang disembunyikan oleh Red Parrot. Namun, identitas biksu ini terbilang istimewa. Dulu, aksi bajak laut burung beo merah jarang terlibat, dan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berlatih. Jika bukan karena anggota keluarga Dai yang menduduki pulau hutan mepel, sulit untuk mengatakan bahwa lelaki tua berambut putih ini tidak akan muncul. Delta juga sedikit terkejut karena dia akan muncul di pulau gantung keesokan harinya. Saya kira itu ada hubungannya dengan karakter biksu itu, Delta berpikir sejenak dan berkata, Bagaimanapun, saya telah tinggal di perairan sekitar pulau gantung hampir sepanjang hidup saya. Ketika saya pergi ke tempat lain, saya pastinya tidak akan terbiasa. Mengambil inisiatif untuk muncul di pulau gantung dan mencari ramuan biksu pada saat pertama tidak lebih dari alasan untuk menarik perhatian, sama seperti sekarang, bahkan jika kita tahu bahwa dia ada di dalam alkemis. Persekutuan, apa yang bisa kita lakukan? Benar, Fang Tianan tersenyum pahit, orang ini hanya mencari tempat berlindung untuk dirinya sendiri. Dengan kekuatan dan status lelaki tua berambut putih itu, kekayaan yang dibawanya setelah menjadi bajak laut burung beo merah selama bertahun-tahun pasti sangat kaya. Selama alkemis guild bisa menyediakan ramuan, lelaki tua berambut putih itu tidak akan takut tidak bisa menebusnya. Bahkan jika alkemis guild tidak memiliki cara untuk menyediakannya untuk saat ini, bukankah masih ada konferensi perdagangan yang akan datang? Menurut Fang Tianan, ini mungkin alasan terbesar mengapa lelaki tua berambut putih itu muncul begitu cepat. Hanya dengan memberitahukan lukanya kepada semua orang dan bersembunyi di persekutuan alkemis, lelaki tua berambut putih itu bisa pulih dari lukanya secepat mungkin. Setelah lelaki tua berambut putih ini kembali ke masa jayanya, akan ada banyak tempat untuk dikunjungi di dunia. Ini, ini adalah perbekalan yang harus diberikan kepadamu setelah kita merebut Pulau Mapleut. Delta menyerahkan dua tas penyimpanan dan berkata, meskipun jumlahnya tidak banyak, kamu juga tahu bahwa Delta dengan situasi saat ini dari keluarga, beberapa sumber daya dasar pasti terbatas. Terlebih lagi, mengingat kekuatan Anda dan Tang Yan, bahan dasar ini tidak terlalu berharga, jadi saya akan membuatnya sendiri. Semua bahan yang saya anjurkan akan diberikan kepada kamu dengan nilai yang relatif tinggi. Seharusnya begitu, Fang Tianan menerimanya dengan mudah. Hal ini didasarkan pada hadiah Fang Tianan karena telah membasmi Darluo, Jasmine, dan Cu Tian di Laut Ilusi, dan juga karena rasa terima kasih Fang Tianan karena menyerah dalam merebut Pulau Maplegrove. Jika Fang Tianan tidak menerima kedua tas penyimpanan itu, Delta akan merasa tidak nyaman. Dalam beberapa hari ke depan, kamu bisa berjalan-jalan di sekitar Pulau Gantung sesukamu. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan langsung pada pamanmu. Setelah mengatakan itu, Delta juga melirik ke arah mudah omu, yang tersenyum tipis dan yang lainnya, sedangkan aku, setelah malam ini, aku akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Lalu aku tidak akan muncul sampai konferensi perdagangan dimulai. Mundur, sekarang, Fang Tianan memandang Delta dengan rasa ingin tahu. Tahukah Anda, saat ini, keluarga Dai baru saja merebut Pulau Hutan Maple, saat itulah mereka paling membutuhkan Dai Erta. Mengapa Delta memilih berlatih mengasingkan diri pada saat seperti itu? Pikiran pertama yang terlintas di benak Fang Tianan adalah Delta juga terluka dalam pertempuran dengan lelaki tua berambut putih itu. Namun, dugaan seperti itu sangat enggan. Warna hitam di luar jendela tidak murni. Masih ada lampu di rumah keluarga Dai, dan jika Anda melangkah lebih jauh, akan ada suara bising dari waktu ke waktu. Di laut sekitar pulau, beberapa kapal masih sibuk memancarkan sedikit cahaya, mengikuti gemerlap ombak air, seolah semuanya seperti mimpi. Ini sudah menjadi malam kedua Fang Tianan setelah datang ke Pulau Gantung. Seluruh keluarga Dai perlahan-lahan menjadi tenang saat makan malam berakhir. Fang Tianan duduk sendirian di kamarnya, meraba-raba, dan mengeluarkan dua tas penyimpanan yang diserahkan oleh Delta. Meskipun Fang Tianan memiliki banyak tebakan tentang bahan di dalamnya, ketika dia membuka salah satu tas penyimpanan dan mengeluarkan barang yang disimpan di dalamnya, Fang Tianan masih merasa terkejut. Bukan berarti perbekalan di kedua tas penyimpanan ini benar-benar sesuatu yang belum pernah dilihat Fang Tianan sebelumnya. Sebaliknya, saat mengidentifikasi inti monster, Fang Tianan dapat langsung menebak levelnya. Selain jumlah inti monster yang banyak, beberapa item lain kurang populer. Memikirkan situasi keluarga Dai saat ini, Fang Tianan memahami pendekatan Delta. Inti monster, terutama inti monster tingkat menengah dan tinggi, tidak diragukan lagi adalah yang paling umum digunakan dalam transaksi di dunia kultifator. Keluarga Dai, setelah merebut pulau hutan mepel, hanya perlu menyimpan sebagian inti monster, cukup untuk digunakan. Selama kekuatan keluarga Dai secara keseluruhan meningkat, maka dalam proses kemunculan kembali keluarga Dai, siapa yang dapat menyangkal bahwa hal-hal seperti menangkap pulau Maplewut akan tetap terjadi. Ada pun bahan-bahan yang disimpan di dalam tas penyimpanan, semuanya tampak relatif tidak populer. Justru karena keluarga Dai dapat memperkirakan nilai bahan-bahan tersebut dan tidak memiliki cara untuk menggunakannya untuk sementara, sehingga mereka memilih bagian-bagian yang bernilai relatif tinggi, dan memberikannya kepada mereka. Orang-orang di keluarga Dai ingin datang, selama Fang Tianan bersedia barang-barang berharga ini. Meskipun tidak ada cara untuk segera menggunakannya, Fang Tianan masih dapat memilih toko untuk menebusnya. Namun, kalian anggota keluarga Dai tidak bisa menggunakannya, jadi saya tidak bersungguh-sungguh. Saya tidak bisa menggunakannya, kata Fang Tianan di sudut mulutnya. Tiba-tiba ada sedikit senyuman. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Menurut Kui Mulang, dalam keluarga milenium yang menurun seperti keluarga Dai, sulit untuk memuja seorang alkemis tingkat tinggi, apalagi ahli alkimia. Bahkan di rumah Dai, keberadaan seorang alkemis akan terbatas pada level seorang alkemis tingkat menengah. Fang Tianan juga merupakan alkemis perantara untuk saat ini. Fang Tianan juga dapat menyempurnakan banyak ramuan tingkat keempat, kelima, dan keenam. Meskipun tidak semua ramuan tingkat enam dapat dimurnikan oleh Fang Tianan, alkemis mana yang berani mengatakan bahwa semua ramuan tingkat itu yang sesuai dengan kekuatannya dapat dimurnikan. Tingkat kekuatan Fang Tianan saat ini sudah berada pada tahap awal alam Raja Suci. Untuk pencapaian Fang Tianan di bidang alkimia, hal yang paling diperlukan adalah pengalaman memurnikan ramuan. Mengenai resep ramuan, teknik pemurnian, Del Fang Tianan dapat sepenuhnya mengandalkan manual alkimia untuk menebusnya. Selama lebih dari setahun di hutan ilusi, Fang Tianan dengan sangat mudah menyempurnakan ramuan tingkat menengah, terutama untuk memulihkan energi sejati atau detoksifikasi. Yang disebut pengalaman lebih merupakan pemahaman alkemis tentang proses pemurnian selama proses pemurnian ramuan. Apalagi setelah memahami kemampuan dan status sang alkemis di benua Tian Sheng, secara alami Fang Tianan akan lebih bersedia membuat kemajuan besar dalam alkimia jika diberi kesempatan. Ini adalah ambang batas untuk melangkah dari master alkimia tingkat menengah ke master alkimia tingkat tinggi. Kali ini, Delta mengirimkan dua tas penyimpanan. Di salah satu tas penyimpanan, kecuali inti monster, sebagian besar bahannya terkait dengan pemurnian ramuan tingkat tinggi. Inilah yang paling membahagiakan Fang Tianan. Namun, haruskah kita mulai mencoba menyempurnakan ramuan tingkat tinggi begitu cepat? Fang Tianan menyipitkan matanya dan merenung, sebelumnya, karena saya masih mengkhawatirkan masalah budidaya Tang Yan dan lainnya, saya perlu lebih memperhatikannya, mereka. Bahan untuk budidaya, sekarang, setelah kontribusi keluarga Dai, bahan untuk mencoba membuat alkimia tidak lagi menjadi masalah. Tentu saja, Fang Tianan juga tahu betul bahwa bagi alkemis manapun, tidak peduli berapa banyak material yang dia miliki, itu tidak akan cukup. Setiap alkemis tingkat tinggi, bahkan ahli alkimia, terbuat dari bahan yang tak terhitung jumlahnya. Ini sama sekali tidak berlebihan. Satu-satunya hal yang membuat Fang Tianan masih memiliki kekhawatiran adalah bahwa di tempat seperti Pulau Gantung, terutama ketika dia masih tinggal di keluarga Dai, memamerkan bakatnya dalam memurnikan ramuan secara gegabuh jelas bukan hal yang ingin dilihat Fang Tianan sekarang. Sepertinya kita hanya bisa menunggu lebih lama lagi. Fang Tianan merenung, sebaliknya, jika Anda membutuhkannya, Anda dapat menyempurnakan beberapa ramuan tingkat menengah dan mencobanya kapan-kapan. Segera setelah itu, Fang Tianan pertama-tama mengumpulkan semua inti monster bersama dengan koleksinya sendiri. Di antara barang-barang yang tersisa, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi disortir satu per satu dan dimasukkan ke dalam tas penyimpanan yang sama. Kemudian, Fang Tianan membuka tas penyimpanan lain yang dikirim oleh tas barang. Isi yang disimpan di dalamnya mirip dengan yang ada di kantong penyimpanan pertama. Hal yang sama adalah ada material yang bagus, ada yang bisa digunakan untuk memurnikan ramuan, ada yang bisa diambil langsung, dan ada yang bisa digunakan untuk memurnikan senjata, tapi tidak ada satupun inti monster yang terlihat. Alih-alih inti dari monster-monster itu, ada potongan-potongan tiang putih. Semuanya adalah kristal kelas menengah. Fang Tianan berkata diam-diam, Delta memang murah hati. Batu kristal di benua Tian Sheng dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang ditukar Kui Mulang dan Xiaomu di toko Chang Yu adalah batu kristal kualitas rendah, berwarna Tian. Sederhananya, kristal yang dibanjiri Tian adalah kristal tingkat rendah, dan energi yang terkandung di dalamnya adalah yang paling lemah di antara semua kristal. Dan ketika kristal berubah menjadi putih sedikit karena peningkatan energi yang terkandung di dalamnya, dan secara bertahap mengembun menjadi warna putih, itu adalah kristal kelas menengah. Nilai satu kristal tingkat menengah setara dengan seratus yuan kristal tingkat rendah. Jika warna kristal berubah dari putih menjadi kaya lagi, dan kemudian secara bertahap berkilau dengan kilau putih susu, maka itu adalah kristal komersial. Demikian pula, nilai satu kristal bermutu tinggi setara dengan seratus keping kristal bermutu menengah. Di dalam tas penyimpanan yang diberikan Delta kepada Fang Tianan, tidak ada kristal tingkat rendah, tetapi semua kristal berwarna putih dan putih susu. Misalnya, tas penyimpanan itu sendiri merupakan tambahan untuk Fang Tianan. Titik-titik-titik-titik-titik-titik Fang Tianan mengambil batu kristal tingkat menengah dan mencoba menyerap energi yang terkandung di dalamnya. Benar saja, ini sangat lembut dan cocok untuk praktisi dengan bakat apapun. Setelah beberapa saat, Fang Tianan menganggup diam-diam. Jika pembudidaya masih memiliki keraguan tertentu untuk menyerap energi dalam inti monster secara langsung, maka tidak ada banyak tekanan untuk menyerap energi di dalam kristal. Selama meridian dalam tubuh cukup kuat dan dantian bawah dapat menampung kekuatan bintang yang cukup, maka dapat diserap tanpa henti. Tentu saja premisnya adalah Anda memiliki cukup batu kristal. Selain itu, energi yang terkandung dalam kristal tampaknya mudah diubah menjadi esensi sejati, atau kekuatan bintang, yang berarti keberadaan kristal cocok untuk para praktisi dan orang suci di dunia nyata. Namun, setelah Fang Tianan dengan lancar menyerap sepotong kristal putih susu bermutu tinggi, dia memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kristal tersebut. Sebelumnya, Fang Tianan hanya menyerap kristal tingkat menengah, dan Fang Tianan tidak merasakan banyak. Namun, ketika dia menyerap kristal tingkat tinggi, Fang Tianan menemukan bahwa kecepatan konversi dan kuantitas kekuatan bintang pasti menjadi lebih kuat. Lebih cepat dan lebih kaya. Dalam proses ini, pembudidaya perlu memperhatikan menghilangkan kotoran yang tidak dapat diubah sepenuhnya. Terakhir, Fang Tianan dengan sengaja membandingkan tingkat kekuatan bintang yang dapat diperoleh batu kristal bermutu tinggi dan batu kristal bermutu menengah setelah diserap sepenuhnya. Secara umum, Fang Tianan menyimpulkan bahwa mungkin diperlukan hampir 100 keping kristal kelas menengah untuk mendapatkan satu kristal bermutu tinggi. Saya khawatir, dengan cara inilah rasio pertukaran antara batu kristal bermutu tinggi dan batu kristal bermutu menengah ditentukan. Fang Tianan merenung dan berkata, Namun, jika saya memiliki batu kristal bermutu tinggi, saya pasti akan memilikinya jangan pergi ke sana. Tukarkan dengan 100 yuan batu kristal kelas menengah. Mungkin karena energi yang terkandung dalam kristal bermutu tinggi lebih murni dan lebih mudah diserap. Kesampingkan perbedaan waktu antara menyerap 100 batu kristal tingkat menengah dan menyerap 1 batu kristal tingkat tinggi, jika energi batu kristal yang diserap kecil, lupakan saja, grade dan kotoran yang menempel pada kristal bermutu rendah selama proses penyerapan sedikit banyak akan mempengaruhi meridian tubuh kultifator. Terlebih lagi, energi yang terkandung dalam batu kristal bermutu tinggi, setelah diserap seluruhnya, kira-kira setara dengan inti monster tingkat ke-7. Pantas saja Kui Mulang dan Xiao Mu, di toko Chang Yu, tidak ada perlu mengeluarkan inti monster itu untuk ditukar. Fang Tianan berpikir, dalam hal ini, inti monster itu dapat digunakan langsung sebagai kristal. Ketika dia memikirkan tentang sulitnya membasmi monster dan fakta bahwa kekuatan teratas di benua Tian Sheng semuanya memiliki urat mineral kristalnya sendiri, Fang Tianan merasa bahwa jika praktisi berbakat memiliki sumber daya, yang cukup untuk mengolahnya, mereka akan dapat mengolahnya di Tian Sheng. Sebenarnya tidak sulit untuk memasuki alam suci di benua suci. Fang Tianan ingat ketika mereka berada di hutan ilusi, apakah itu Kaidai, Tang Yan, atau bahkan Fang Tianan sendiri, selama pertempuran, mereka langsung menyerap inti monster itu untuk memulihkan kondisi fisik mereka. Secara relatif, inti monster apapun yang melebihi tingkat kekuatan kultifator tidak dapat diserap secara langsung, dan inti monster yang bertentangan dengan energi atribut bawaan kultifator tidak dapat diserap secara langsung. Yang terakhir dapat dengan mudah menyebabkan gangguan energi pada tubuh kultifator, sedangkan yang pertama dapat dengan mudah tercampur dengan sejumlah energi yang melebihi tingkat persepsi kultifator itu sendiri. Ini seperti inti monster tingkat 8 harus mengandung banyak energi setelah memahami konsepsi artistiknya. Tetapi begitu seorang praktisi tingkat suci langsung menyerapnya, bagaimana ia bisa menahannya. Itu tidak berarti bahwa jumlah energi yang terkandung dalam inti monster tingkat 8 tidak dapat diserap sepenuhnya oleh seorang kultifator di alam suci. Lagipula, inti monster tidak bisa disamakan dengan monster itu sendiri. Dalam pandangan Fang Tianan, energi yang terkandung dalam inti monster hanyalah bagian tubuh monster yang paling terkonsentrasi. Secara umum, ini mirip dengan dantian para kultifator manusia. Kaidai pernah secara langsung menyerap inti dari dua monster tingkat ke-7 dalam pertempuran, dan kemudian terus menyianyiakan kekuatan bintang di tubuhnya. Jika energi yang terkandung dalam inti monster tingkat ke-7 adalah batas yang dapat diserap oleh seorang kultifator tingkat suci, maka itu akan terlalu tinggi untuk inti monster tersebut. Terlebih lagi, dari level pertarungan murni, Apakah 100 monster level 7 pasti sebanding dengan monster level 8? Fang Tianan membagi semua batu kristal menjadi dua tumpukan, bermutu tinggi dan bermutu menengah, dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan masing-masing. Tidak banyak kristal putih susu bermutu tinggi, kecuali yang coba diserap Fang Tianan, hanya ada sekitar 10 buah. Sebaliknya, itu adalah kristal kelas menengah. Fang Tianan melihat sekilas dan menemukan ada sekitar 200 keping. Meski begitu, Fang Tianan tidak terlalu memperhatikan kristal kelas menengah. Sebaliknya, dia memasukkan lebih dari 10 kristal bermutu tinggi ke dalam tas penyimpanan dengan ekstra hati-hati. Yang membuat Fang Tianan sedikit tidak berdaya adalah tas penyimpanannya bisa menyimpan banyak barang, asalkan ruang tas penyimpanannya cukup besar, maka mudah untuk langsung menyimpan rumah di dalamnya. Namun, tidak mungkin satu tas penyimpanan dapat menyimpan tas penyimpanan lainnya. Sama seperti benda apapun yang memiliki properti luar angkasa, tas penyimpanan tidak dapat menampungnya. Hal inilah yang menjadi alasan Delta langsung memasukkan barang-barang tersebut ke dalam dua tas penyimpanan saat memberikannya kepada Fang Tianan. Jika tidak, Anda dapat memasukkan sisa tas penyimpanan ke dalam satu tas penyimpanan terlebih dahulu. Biasanya, ketika Delta pergi ke tempat seperti hutan ilusi untuk berlatih, atau ketika dia keluar, dia akan memilih tas penyimpanan dengan ruang penyimpanan terbesar untuk menemaninya. Fang Tianan berpikir, semakin banyak ruang yang dapat ditampung tas penyimpanan, semakin canggih dan semakin besar nilainya. Dua tas penyimpanan yang diberikan Delta kepada Fang Tianan kali ini tidak terlalu besar, ukurannya sekitar 100 meter kubik, kira-kira seukuran sebuah ruangan. Di antara semua tas penyimpanan, itu harus kelas menengah. Tas penyimpanan terkecil berukuran sekitar 1 meter kubik. Misalnya, Fang Tianan pernah melihat tas penyimpanan kelas bawah di tanah yang ditinggalkan oleh para dewa. Kantong penyimpanan dengan kapasitas terbesar hanya sekitar 3 hingga 500 meter kubik. Ini bukan lagi sekedar ruang untuk kamar tidur, tapi aula luar atau semacamnya. Lebih jauh lagi, ada gelang penyimpanan. Untuk saat ini, Fang Tianan belum bisa memiliki gelang penyimpanan. Bahkan dari keluarga Dai, Fang Tianan pernah melihat Delta menggunakan tas penyimpanan. Bukan berarti ruang di dalam gelang penyimpan itu sendiri lebih besar dari kapasitas tas penyimpannya. Dikatakan bahwa beberapa gelang penyimpanan tidak memiliki ruang penyimpanan sebanyak tas penyimpanan terbaik. Namun, fitur terbesar dari barang seperti gelang penyimpanan adalah dapat disimpan di tas penyimpanan. Ini adalah perlengkapan penting untuk perjalanan pulang. Fang Tianan memikirkan berapa banyak barang yang bisa diletakkan jika semua ruang di gelang penyimpanan diisi dengan tas penyimpanan. Fang Tianan tidak memiliki gelang penyimpanan, namun ia memiliki tanda batas yang terintegrasi dengan Dan Tian Tengah. Di bawah keyakinan Fang Tianan, beberapa tas penyimpanan menghilang dari depan Fang Tianan dalam sekejap, dan semuanya memasuki tanda batas. Seolah ingin menyembunyikan keberadaan tanda batas, Fang Tianan secara alami akan memiliki tas penyimpanan yang tergantung di tubuhnya, yang berisi tidak lebih dari kebudewa sehari-hari. Dan malam ini, Fang Tianan secara tidak sengaja memasukkan semua batu kristal kelas menengah ke dalam tas penyimpanan ini. Jika Tang Yan dan yang lainnya pergi ke Pulau Gantung di lain waktu, jika kita menemukan gadget apapun yang kita suka, kita bisa membelinya langsung daripada langsung barter untuk membahas harganya. Fang Tianan berpikir begitu. Keesokan harinya, Fang Tianan, ketiga putri Tang Yan, Kui Mulang dan Xiaomu berkumpul, ditemani oleh mudaumu dari keluarga Dai. Seluruh suasana di keluarga Dai membuat Fang Tianan merasa lebih dingin. Banyak anggota keluarga telah pergi ke Pulau Hutan Mepel. Mudaumu memperhatikan mata bingung Fang Tianan dan tidak bisa tidak menjelaskan. Tidak heran, Fang Tianan sedikit mengangguk. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih pergi ke Pulau Gantung hari ini? Mudaumu bertanya lagi. Baiklah, Fang Tianan melirik ke arah Tang Yan dan ketiga gadis itu, lalu memandang Kui Mulang dan Xiaomu, dan berkata, itu tergantung pada apa yang mereka inginkan. Saya pikir, jika nyaman, jika demikian, kamu bisa pergi ke perpustakaan keluarga Dai-mu. Perpustakaan, Mudaumu tertegun sejenak, lalu berkata dengan tegas, tentu saja tidak ada yang merepotkan tentang ini. Bagaimana dengan kalian? Fang Tianan bertanya pada Tang Yan dan ketiga gadis itu. Lebih baik pergi ke perpustakaan dulu. Tang Yan berpikir sejenak dan berkata, kita sudah mengunjungi Pulau Gantung kemarin. Jika kita pergi lagi hari ini, kita mungkin tidak mendapat banyak keuntungan. Sebaliknya, koleksi buku keluarga Dai seharusnya bisa membantu kita. Ini akan menambah banyak ilmu. Bagi Fang Tianan dan partainya, hal terpenting saat ini adalah terus memahami informasi tentang benua Tian Sheng. Meski isi buku yang terekam di buku tidak senyata dan kredibel seperti yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri, namun ketika mereka hanya bisa pergi ke pulau seperti Pulau Gantung, Tang Yan dan ketiga putrinya pun merasa perlu ke sana dulu. Dapatkan beberapa informasi dari buku. Kui Mulang dan Xiaomu berbeda dengan Fang Tianan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Fang Tianan dan yang lainnya, Kui Mulang dan Xiaomu bersiap untuk nongkrong di Kasual Cultivator Guild untuk sementara waktu. Meski mengikuti Delta ke hutan palsu kali ini, Kui Mulang dan Xiaomu memperoleh banyak hal, tidak hanya keuntungan mereka sendiri, tetapi juga sebagian sumber daya yang disumbangkan oleh Delta, namun pada akhirnya mereka tidak bergabung dengan kekuatan apapun. Hanya dengan mengambil lebih banyak tugas kita dapat meletakkan dasar yang baik untuk meningkatkan kekuatan kita. Meskipun Kui Mulang dan Xiaomu ingin bergabung dengan keluarga Dai, mereka tidak dapat bergabung secara langsung hanya dengan mengatakannya hari ini. Kecuali mereka adalah seorang kultivator yang telah dilatih sejak masa kanak-kanak, atau biksu yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu, kekuatan manapun memiliki penilaiannya sendiri dan beberapa proses yang relatif rumit ketika menerima anggota baru. Aduh! Melihat punggung Kui Mulang dan Xiaomu perlahan menjauh, muda omu menghela nafas sedikit, lalu memimpin Fang Tianan dan rombongannya ke halaman tempat perpustakaan keluarga Dai berada. Benar-benar berbeda dari ekspektasi Fang Tianan terhadap sebuah bangunan megah yang dijaga oleh penjaga ketat, seluruh perpustakaan keluarga Dai, meskipun juga memiliki halaman tersendiri, hanyalah sebuah rumah kecil berlantai tiga. Dari segi ukuran rumahnya, bahkan tidak sebanding dengan rumah di halaman tempat tinggal keempat Sang Tianan. Jalan setapak di halaman sudah ditumbuhi rumput liar, menandakan bahwa perpustakaan juga tidak dapat diakses di masa lalu. Apakah tidak ada seorang kultivator yang menjaga tempat ini? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua ada di kediaman keluarga Dai. Sulit bagi orang luar untuk masuk ke sini. Dan, sejujurnya, hal yang paling berharga di perpustakaan keluarga Dai adalah versi sederhana dari keterampilan yang diwariskan. Namun, selama kamu menjadi anggota keluarga Dai, kamu bisa mempraktikkan teknik ini secara langsung. Sisanya di perpustakaan lebih merupakan catatan beberapa leluhur, atau teknik dasar dan seni bela diri, masih ada beberapa bagian yang murni digunakan untuk mengisi angka, seperti catatan perjalanan terlaris di benua Tian Sheng, beberapa sindiran yang memiliki pengaruh besar, Del. Saat dia mengatakan ini, Mudaumu menatap Fang Tianan dengan aneh, seolah dia meragukan mengapa Fang Tianan dan yang lainnya datang untuk melihat perpustakaan seperti itu. Di antara anggota keluarga Dai, bahkan Mudaumu sendiri jarang memiliki waktu mengunjungi perpustakaan dalam setahun, apalagi para penjaga, pengurus rumah tangga, dan pembantu rumah tangga lainnya. Jika Anda punya waktu, sebaiknya Anda lebih banyak berlatih seni bela diri dan seni bela diri Anda sendiri untuk meningkatkan kekuatan Anda. Namun, setelah mendengar ini, Fang Tianan dan empat lainnya merasa bahagia di hati mereka. Praktisi yang tumbuh di benua Tian Sheng secara alami tidak perlu memahami informasi ini. Namun, bagi Fang Tianan dan mereka berempat, tidak ada catatan praktisi tentang latihan dasar dan seni bela diri tersebut, dan bahkan catatan dan sindiran perjalanan Tian Sheng tentangnya, daratan bahkan lebih menarik. 910. 1119. 1430. 1530. 1580. Uル.. 258.. 349..